Dr. Idewa Putu Wijana. Nah, selanjutnya, sebelum kita mulai ke acara berikutnya, saya ingin memperkenalkan diri dulu karena saya melihat sebagian besar peserta sebelumnya belum pernah ikut atau mungkin juga belum kenal dengan task force-nya PDF ini. Saya Dian Rianita, dosen dari Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, yang dalam INAPRA bertugas sebagai koordinator kegiatan PDF Pragmatik Discussion Forum ini. Dan mungkin nanti adalah tugas saya untuk mencolek Bapak-Ibu, khususnya anggota, untuk mungkin bersedia menyampaikan materi atau sebagai pematik diskusi kita di forum PDF selanjutnya. Jadi kalau nanti saya colek-colek, mohon maaf dan mohon bantuannya untuk kesediaannya menjadi narasumber. Baik, kemudian dalam kegiatan PDF ini, saya sendiri berperan sebagai MC atau pembawa acara yang akan mengawal acara kita ini dari awal hingga selesai. Dalam melaksanakan ini, saya Alhamdulillah dampingi oleh Pak Faisal dan Pak Hanafi, masing-masing di INAPRA merupakan sekjen dan wakil dari Wakil Presiden INAPRA. Sedangkan dalam kegiatan PDF yang sekarang kita lakukan, beliau ini sangat multitasking. Jadi kalau misalnya termasuk men-sharing informasi membantu saya, kemudian membantu narasumber untuk memainkan PPT, ya Alhamdulillah saya didampingi oleh orang-orang yang luar biasa. Selanjutnya kita juga akan didampingi oleh Adina saya, Bu Eka, yang akan menjadi moderator dan mendampingi narasumber nanti. Baiklah para hadirnya yang saya hormati, sebelum kita memulai atau melanjutkan acara kita ini, marilah kita berdoa dulu sesuai agama kita masing-masing. Semoga acara PDF ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang di-sharing pun menjadi berkah bagi kita semua dan juga bagi mahasiswa kita jika kita sharing kepada mereka. Izinkan saya memimpin untuk berdoa menurut agama masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Presiden Ina Prakita, Prof. Dr. Dr. Andes Jumanto MPD. Kepada Prof, langsung saya, floor saya berikan. Terima kasih, Ibu Dr. Dian Rianita, yang pengawal dan penjaga PDF kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya, sehat semuanya, dan insya Allah masih akan semangat. Meskipun kita online, ini peserta berdatangan, ketuk pintu, langsung mungkin langsung berdatangan, nanti insya Allah tambah banyak. Menari dengan gendang yang ada. Selamat pagi, peserta PDF yang tercinta. Nah, ceritanya begitu ini, dikit-dikit. Ya, PDF kali ini, yang terbamat dan saya sayangi para pengurus KINAPRA, Indonesian Association, Orangmatics Association. Itu yang luar biasa, termasuk salah satunya, apa namanya, di pengurusan ada di atas kita yang selalu memberi semangat, encouragement. Selalu mendampingi kita, itu adalah para pengawas. Ada pengawasnya nih, namanya Prof. Puto Wijana, kemudian Dr. Rahyono, ada satu lagi, Prof. Rahyono, Prof. Rahyono dari USD. Bapak-Ibu sekalian, mungkin ada yang sudah sering datang di PDF ini, mungkin ada yang baru juga, mungkin ada yang baru tahu juga, kalau kita ini adalah asosiasi yang pertama dan satu-satunya asosiasi pragmatik di Indonesia. Jadi banyak sekali asosiasi di Indonesia, tetapi tidak menjurus atau mungkin kurang menjurus pada disiplin. Kalau kita ini menjurus, lebih menjurus pada disiplin, yaitu pragmatik, segala sesuatu yang bersentuhan, berkaitan dengan pragmatik, itu ada di sini. Jadi pragmatik itu adalah, kenapa kok kita skopnya itu luas, kadang-kadang luas? Karena pragmim, pragmim itu kan human act, tindak manusia. Jadi apa-apa yang kita tindaki, apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita ucapkan setiap hari itu pragmatik sebetulnya. Bangun tidur, ketemu orang, ngomong, dan sebagainya, itu semuanya adalah pragmatik. Jadi makanya pragmatik ini sangat-sangat eligible untuk kehidupan kita sehari-hari. Bapak-Ibu sekalian, perkembangan pragmatik cukup signifikan, terutama Inapra cukup signifikan. Dan perlu Bapak-Ibu ketahui, terutama untuk anggota baru, bahwa kami legal standing dari Inapra itu sudah lengkap. Bahkan kami sudah terdaftar di Kumham sejak setahun yang lalu. Sudah berdiri, notaris, dan sebagainya. Dan insya Allah, tahun ini kita akan ada kongres. Tapi karena ada interupsi pesta rakyat, nanti kita sesuaikan kongresnya. Jangan sampai nanti kita tumpang tindih dan sebagainya. Biar semuanya adem ayem dulu konteksnya, tidak lagi kontestasi, kita adakan kongres. Bapak-Ibu sekalian, ke depan kita juga bersyukur bahwa semua yang ada di anggota Inapra ini, semuanya berbayar. Termasuk pengurusnya juga bayar. Bayar ke anggotaan, jangan dikira kita gratis. Enggak Bapak-Ibu, itu untuk semuanya. Kita dirikan dari 0 putol, PDF itu 0 rupiah. Sampai sekarang kas kita itu sudah hampir 23-24 juta. Ini yang akan kita manfaatkan untuk semua kegiatan kita. Jadi tidak ada berbayar dan sebagainya. Tapi semuanya berbayar. Jadi tidak ada pengurus. Pengurus itu hanya amanah. Kemudian ke depannya, kita juga kepengen Bapak-Ibu, Alhamdulillah kemarin setelah satu tahun, dua tahun ya, sampai dua tahun ini, satu setengah tahun lah ya, kita sudah connect dengan International Pragmatics Association. Saya punya mimpi, punya mimpi, punya harapan ya, nanti setelah bicara dengan Jeffers Warren dan Anne Hatch, Anne Verhart gitu ya. Punya mimpi, kartu KTANRA kita, logonya dua. Logonya satunya adalah Inapra, satunya adalah IPRA. Saya punya mimpi itu. Sehingga Bapak-Ibu sekalian yang menjadi anggota Inapra, otomatis secara eligible juga anggota nasional dari International Pragmatics Association Belgium. Mohon di aminkan. Amin ya Pak Bia. Amin. Jadi itu mimpi kita. Mimpi kita. Dan nanti kita juga akan minta ke depan juga banyak. Untuk hari ini Bapak-Ibu sekalian, kita kedatangan, bukan kedatangan ya, kita nodong, bukan ada sesempuh ya. Karena beliau ini sangat resourceful. Resourceful professor dan kebetulan penasihat kami. Jadi kalau lama tidak ada alfaktum, tidak ada PDF, kami yang minta tolong, nodong gitu ya. Nodongnya dengan sayang ini Prabu Tuhwijana. Jadi Prabu Tuhwijana ini adalah sesempuh kami, superior kami. Jadi kami ingin Ngang Sukawro, ini pesan Jawa, Prof. Ngang Sukawro memberi apa namanya, insights tentang sesuatu, something to do with, something to do with the language use. Kali ini saya kira mengenai kartun, saya kira sesuatu yang menarik. Moga-moga kita dapat pemahaman, dapat insights yang luar biasa dari Prof. Wijana. Tak lupa juga ini mem Eka, kita ucapkan terima kasih. Beliau ini juga sebetulnya celebrity dari PDF ya. Beliau itu paling banyak, itu sudah berapa kali itu? 22 kali menjadi moderator. Baru kemarin saja beliau karena kesibukan S3, itu kita mencari bibit-bibit atau potensi-potensi moderator yang lainnya. Akhirnya tak ada gading yang tak retak ya. Tapi kalau gading, tapi kegiatan PDF forum ini adalah gading yang retak. Tapi gading yang retak itu menunjukkan keasliannya. Jadi, matonun, mohon maaf jika ada kekurangan dan sebagainya. Tetapi kita berharap bahwa peristiwa ini, PDF forum ini adalah sesuatu yang sustainable. Sustainable itu artinya berkelanjutan. Mohon maaf, mungkin tidak seperti yang lain-lain berhenti. Tapi kita berkelanjutan. Ada banyak penjaga pengawal sustainability kita. Ada Dr. Dian Rianita. Ada Wakil Presiden Mr. Hanafi, Dr. Hanafi. Ada Bu Eka, ada Pak Faisal yang mobilitasnya tinggi. Hari ini di Facebook itu, Semarang kok ketiba-tiba besok paginya di Facebooknya sudah ada ciciputat. Ini luar biasa nih Pak Faisal nih. Benar-benar sebagai sekjen ya. Sekjen inapera. Demikian Bapak-Ibu sekalian, ini tanpa teks, jadi saya mohon maaf apabila sambutan saya berlepotan, tapi intinya adalah pragmatis itu ada. Ada ragam tinggi, ada ragam rendah. Seandainya terjadi campur kode, tuturan kita itu adalah mendekatkan jarak di antara kita, Bapak-Ibu. Mendekatkan jarak sosial yang relatif sifatnya. Kalau kita menggunakan campur kode, karena kita bukan orang asing lagi itu sifatnya mendekatkan jarak sosial di antara kita. Demikian Bapak-Ibu, terima kasih atas kehadiran dan kepartisipasinya nanti. Saya sendiri juga nanti tetap memantau, ada tiga kegiatan ini yang saya campur, tetapi Alhamdulillah kita bisa ketemu dengan Prof. Putu Wijana yang paling aktif saya kira di PDF ini dan beliau sekarang ini akan men-sharing insights tentang kartun, terutama dalam bahasa Jawa. Demikian matur saya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Maturnuun, maturnuun, maturnuun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Jo atas sambutannya. Nah selanjutnya Bapak-Ibu, marilah kita masuk ke main menu, yaitu penyampaian materi mungkin sebagai pemantik nanti bagi Bapak-Ibu untuk memfollow up tentang topik yang sangat menarik ini. Dan acara ini seperti yang saya sampaikan tadi, akan dimoderator atau dikawal oleh tindak kita yang juga wakil Sekjen Inapra, dokter kandidat Eka Margianti Sagimien SSMPD, yang akan mendampingi Prof. Dr. Idewa Putu Sujana SUMA. Beliau akan membawakan topik Various Types of Contradiction in Japanese Cartoon Discourses yang sangat banget menarik dan saya lihat terlalu. Apa menjadi topik yang hot di grup Inapra kita ya tentang humor. Baiklah Adinda Eka, waktu dan tempat saya persilahkan, dan juga kepada Prof. Putu. Baik, terima kasih Pak Tanda, Ibu Dr. EOI Dian Rian Hita, Pak Tanda Tuhan yang selalu setia dengan PDMGK. Ya, baik Bapak-Ibu, izinkan saya menyapa Bapak-Ibu hadirin pagi ini, tapi mungkin pagi ini saya boleh meminta untuk menyalakan mikrofonnya sebentar, karena saya akan membacakan pantun nih, tapi ada syaratnya. Syaratnya harus bilang cakep. Siap. Boleh ya. Alhamdulillah pagi ini saya ketemu lagi dengan PDMGK. Ini seri ke-28. Terima kasih Prof. Jo yang sudah memberikan kesempatan saya tadi disebutkan 22 kali yang menjadi moderator. Baik, saya sapa dulu Bapak Ibu yang hadir hari ini. Kenangan mantan sangat mendalam. Cantu. Sampai terpikir siang dan malam. Cakep. Cakep. Ijinkan saya mengucapkan salam untuk Bapak-Ibu hadirin sekalian. Cakep. Cakep. Hadisulah makan tomat. Cakep. Yang dijawab salam, I love you so much. Itu. Benar-benar deh. Benar-benar deh. Tipik kalah dinda banget. Bukur sung-sung pakai roti. Aku sayang. Bukur sung-sung pakai roti. Assalamualaikum, Besti. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. 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 Pagi-pagi. Semangat dulu nih ya. Baik. Sembanyakan sapa dulu narasumber kita pagi ini yang terhormat. Profesor Dr. Idewa Putu Wijana MA dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Sehat semuanya. Baik, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, tapi kita kali ini sih tentang various types of contradiction in Japanese cartoon discourse. Tapi Bapak-Ibu hadirin, sebelum saya memperkenalkan siapakah Prof Wijana ini, kayaknya seluruh Indonesia tahu gitu ya bahwa beliau adalah salah satu dari sekian profesor yang sangat produktif. Nah, judul kali ini memang sangat menarik. Dan saya lihat memang Prof Wijana ini concern sekali dengan bahasa Jawa. Jadi kalau kita melihatnya sudah tidak diragukan lagi. Kalau memang Prof Wijana banyak sekali berkecimpung dengan dunia kata-kata yang berada di Jawa. Prof, ini contradiction. Various types of contradiction. Di sini ada cartoon ya Prof ya. Kalau saya mikirnya ngomongin cartoon, oh ini ada gambar-gambarnya gitu loh. Jadi kira-kira apa yang mau dibahas tentang cartoon ini, Prof? Ya, yang dibahas ya kelucuan cartoon itu yang selama ini. Walaupun sangat sulit ya. Itu apakah lucu bagi seorang, belum tentu lucu pada orang lain. Walaupun saat itu bukan itu ya. Kelucuan itu ya, menurut kita kadang-kadang kelucuan itu kadang-kadang bergantung pada permainan kata. Bergantung pada pikiran dan sebagainya. Banyak hal. Nah, ternyata yang paling penting gitu kadangnya, itu adalah kontradiksi. Teks itu harus mempunyai kontradiksi. Baru bisa lucu. Nah, hanya saja untuk mencari kontradiksinya itu sangat sulit ya. Tidak begitu mudah. Nah, mari kita bicarakan ya. Nanti kalau kita mendengarkan umur, cari kontradiksinya. Ini kok lucu, ini pasti ada kontradiksinya. Nah, kalau umur-umur kelas rendah itu biasanya kontradiksinya ya bersamaan dengan permainan kata. Tetapi umur-umur kelas tinggi, tidak. Itu ide yang disebut dengan skrip oleh Piktor Raskin itu. Skrip ya. Jadi, uang itu harus mempunyai dua skrip ya. Nah, dan kedua skrip itu harus bertentangan. Tetapi mencari pertentangannya itu sangat sulit ya. Ya, ada yang mudah, ada yang satu. Tapi itu tergantung pada penafsiran ya. Penafsiran kita ya. Nanti bagaimana ya. Kita akan bahas bersama-sama. Mungkin saya tidak berdua sama sekali ya. Nah, disinilah forum ini kita yang sama-sama ngangsuk awruh. Nah, katanya Pak Jumanturu ngangsuk awruh itu metapora bahasa Jawa. Ya. Menimba ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan. Sumbernya itu, kalau orang Jawa itu membayangkan itu sebagai sumur. Ya. Yang ngangsuk. Sehingga dia apa? Oh, ngangsuk. Air ya. Nganggil. Nganggil air. Ya, itu yang sosial dominik ya. Nah, sebagai sumur air. Yang ngangsuk awruh. Jadi, pengetahuan sebagai sumur itu ya. Yang itu harus diambil. Yang ngangsuk awruh. Jadi ya. Ikut mengambil pengetahuan. Nah, itu aja dulu sebagai pembukanya. Ya. Ya, baik. Dan saya bisa mengguakannya dengan baik. Amin. Baik. Bapak-Ibu hadirin. Tapi rasanya tadi sudah bicara dengan narasumber. Rasanya tidak afdol. Kalau saya tidak atau belum memperkenalkan siapakah narasumber kita kali ini. Tapi mungkin memang Bapak-Ibu yang ada di grup PDF sudah tidak asing lagi dengan Prof. Wijana. Namun, saya tetap membacakan biografi beliau. Bahwa Prof ini sangat luar biasa. Kita tahu dari namanya sudah identik dengan orang Bali. Begitu ya, Prof. Ya. Namanya Prof. Dr. I. Dewa Putu Wijana SUMA. Sampai saat ini saya belum terpecahkan. Apa itu SU? SU. Di tempat saya ada Wijana SUS. Ini gelar apa, Prof? Ini gelar ini. Ini gelar. Di S2. Tarjana utama. Sebelum ada MA, jadi SU. Jadi saya berlebih-lebih ini cara gelarnya. Jadi sudah dapat SU, pergi ke Australia lagi, mendapatkan Master of Arts. Baru doktor. Kalau sekarang kan langsung saja sudah dapat MA. Iya. Langsung MA. Baik, saya lanjutkan. Beliau ini lahir di Singaraja, tanggal 16 Agustus 1956. Pendidikan sekolah dasar semuanya dilaksanakan atau diselesaikan di kampung halaman di Bali. Mulai dari SD, SMP, SMA. Lalu tahun 1976, beliau kuliah di Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM Yogyakarta. Serta melalui gelar BA tahun 1979 dan meraih S1 atau dokterandes dari Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gajah Mada Yogyakarta tahun 1981. S2 tahun 1987 dengan gelar SU di Fakultas Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada dan juga MA. Nah, dalam bidang applied linguistik di Monash University Melbourne, ini diselesaikan tahun 1991, betul ya Prof ya? Dengan gelar MA tadi, serta tahun dilanjutkan di dokter dengan peraihan kumla di Universitas Gajah Mada pada tahun 1995. Dan pada usia 46 tahun, beliau meraih Jabatan Akademi Tertinggi, yaitu Guru Besar di usia 51 tahun. Ia juga telah menduduki golongan kepangkatan tertinggi atau 4E saat ini. Dan ia seringkali diundang sebagai dosen tamu, pencerama, penguji disertasi, pemakalah, serta konsultan bahasa di berbagai universitas di Indonesia. Wah, banyak sekali, saya tidak bisa mendudukan satu persatu, takutnya waktunya lama untuk membaca ini, Prof, mohon izin. Karena kalau saya lihat, Prof sudah pernah ke UNES, ke UNPAD, ke UNSRAD Menado, ke Jember, UNFUD, dan masih banyak lagi. Nah, hampir seluruh perguruan tinggi yang memiliki program studi bahasa dan sastra di Yogyakarta, sering beliau hampiri untuk menyampaikan ilmu-ilmunya, sharing ilmunya. Dan namanya tercatat sebagai salah satu orang populer di laman bahan bahasa, tepuk tangan diri Bapak Ibu. Luar biasa, ini panutan saya juga, salah satu panutan saya. Beliau juga sebagai penyair, di samping antologi tuisi, karyanya ikut juga menghiasi beberapa antologi tuisi, seperti di pangkuan Jogja, distopia, dan pada sebuah kamar, serta horizon online. Nah, selain makalah-makalah seminar yang tidak terhitung jumlahnya, pastinya karya-karya tulis buku juga telah dihasilkan. Ini ada kurang lebih 16 buku di antaranya bahasa Indonesia, yang salah dan yang benar, dasar-dasar pragmatik, kartun, studi tentang permainan bahasa, sosio-imunistik, semantik, analisis wacana, dan lain sebagainya, sampai bunga rantai, persoalan lingusik, sosio-imunistik, dan pragmatik. Wah, Prof, membaca perjalanan Prof Wijana ini sudah sangat luar biasa, dan pasti memang kita melihat karya-karya Prof Wijana ini sangat produktif sekali, dan memberikan insight untuk para mahasiswa-mahasiswa, baik S1, S2, S3. Nah, kali ini Prof Wijana akan membagikan kepada kita mengenai various types of contradiction in Japanese cartoon discourse. Bagaimana Prof, sudah siap untuk membagikan kepada kami semua tentang various types of contradiction ini? Sudah siap, itu saya kira bisa di-share, powerpoint-nya, saya kira bisa di-share supaya memudahkan kita berdiskusi. Berdiskusi, saya kira saya harus dibantu ini dengan... Nah, ya, bagus ya. Ya, agak dibesarkan dong. Oh, ini sudah besar ya? Oke, ya. Baik, kalau gitu Bapak-Ibu, kita langsung saja sama-sama menyimak materi dari narasumber kita pagi ini, tentang various types of contradiction in Japanese cartoon discourse. Kepada Prof Wijana, saya silahkan. Ya, terima kasih ya para peserta atau anggota PDF ya, yang saya hormati ya. Nah, mari kita sama-sama belajar ya, mengenai apa topik kita hari ini ya, humor ya. Nah, salah satu hindri dari humor itu adalah cartoon ya. Jadi, kalau Anda belajar mengenai humor, mungkin sepanjang hidup ya, tidak habis makalah yang bisa ditulis ya. Karena hindri-nya banyak sekali ya. Bisa pantun ya, bisa teka-teki ya, bisa kartun ya, bisa teks humor, banyak sekali ya. Bahkan kita sering mengirim WA-WA humor. Ya, saya sudah kumpulkan itu yang di PDF ya. Humornya itu di PDF sudah kumpulkan itu ya. Cukup menarik itu ya. Ya, cukup menarik kalau kita simak satu persatu ya. Nah, drama ini atau pembicaraan kita kali ini akan saya mulai dengan apa, dengan apa, dengan tulisan dari Tuti Herati. Ya, dosen ya dari Fakultas Filsafat Universitas Indonesia ya. Ya, itu apa, jauh ya di atas saya, Tuti Herati Nur Hadi yang mengatakan bahwa ya di dalam humor, ya di dalam humor itu ya selain ada permainan bahasa, ya ada juga kontradiksi. Ya, kontradiksi antara ya, orang-orang yang menjadi sasaran keprihatinan dan orang-orang yang menjadi sasaran agresi. Nah, jadi ada kontradiksi ya. Nah, kontradiksi. Nah, contoh yang diberikan oleh Tuti Herati itu, misalnya salah satu contoh kartunnya, ya. Karena dia mencontohkan kartun, ya. Itu adalah ya pada waktu negara kita dilanda oleh demam SDSB. Nah, mungkin Mbak Eka dan teman-teman lainnya tidak tahu SDSB ya. Sumbangan dana sosial berhadirah. Saya jaman SD itu, dong. Nah, SD ya. Ada porkes, ada apa ya. Nah, jadi segala bentuk perjudian itu dilarang oleh pemerintah kita. Tajen, ya di Bali itu dilarang, apa saja. Tapi pemerintah mencanangkan SDSB ya. Nah, itu kan judi juga. Nah, akhirnya banyak yang protes. Sehingga nanti akhirnya dihapus SDSB itu. Nah, di dalam kartun itu diceritakan ada dialog tentang tukang beca. Bahwa yang membeli SDSB itu bukan orang kaya-kaya. Tetapi tukang beca itu, ya. Para tukang beca memberi SDSB, ya. Nah, dan dengan membeli SDSB, mereka si tukang beca ini mendapatkan sebutan bahwa dia adalah dermawan. Para dermawan. Kenapa tukang beca lebih cenderung membeli itu? Lebih banyak, ya. Karena memang SDSB itu ada harapan di sana. Kalau mendapatkan beberapa kali lipat dan itu langsung menjadi kaya. Itu kan bayangan orang-orang kecil. Jadi harapan orang kecil. Kalau orang-orang besar sih nggak membeli itu. Nggak membeli SDSB, nggak ada. Bahkan tidak jadi dermawan dia. Yang jadi dermawan itu justru orang-orang kecil. Nah, di sini ada dua kontradiksi, ya. Dua kontradiksi yang dikatakan oleh Tuti Heradi. Keprihatinan orang-orang kecil yang mendapatkan sebutan dermawan. Padahal dia orang miskin, ya. Sedangkan orang-orang besar tidak pernah membeli, ya. Karena apa? Karena orang-orang kecil ini bisa membayangkan, ya. Bahwa dengan membeli SDSB nanti mendapatkan hadiah berapa kali lipat dan langsung menjadi kaya. Nah, ternyata teori ini tidak bersinggungan dengan teori inkongruity di dalam teori humor. Bahwa humor itu mempertendangkan ide-ide yang tidak kongruen. Dan ketidak kongruen ini sering digabungkan dengan permainan kata, ambiguity, dan sebagainya itu. Nah, pada hakikatnya, kalau saya lihat, ya. Yang terpenting, yang justru humor-humor yang tinggi itu, itu mempertendangkan apa yang disebut dengan contradiction. Permainan dikontradiksi. Hanya saja kontradiksi ini sulit untuk ditapsirkan. Nah, biasanya humor-humor tinggi itu, ya. Ya, jadi saya pernah ditanya oleh seorang guru besar dari Melbourne, ya. Enggak, kalau humor itu tidak selalu permainan kata. Ada yang tidak bermainan kata? Ya, ada. Nah, itu yang dipertendangkan itu apa yang disebut dengan ide yang oleh Profesor Raskin, ya. Victor Raskin itu disebut dengan skrip. Ya, humor itu harus mempunyai dua skrip, ya. Dan skrip itu harus satu sama lain bertentangan, ya. Bertentangan secara khas, ya. Nah, untuk mencari kekasan itulah, ya. Kita harus, apa, untuk memahami humor, kita harus dapat, ya, memahami pertentangan itu. Nah, kita beri contoh saja, ya. Nah, kita contoh, ya. Ini contoh satu, misalnya, ini bahasa Jawa, ya. Yang bisa juga bahasa Jawa, ya. Taken, saya bertanya, Pak. Jalan Alengka itu di mana? Di mana jalan Alengka itu? Kalau kita di perumahan kan ada nama-nama wayang. Jalannya nama wayang, nama buah, dan sebagainya. Tapi biasanya yang dipilih itu kan jalan yang bagus-bagus, ya. Jalan Bima, jalan Dorkudoro. Tidak ada orang memberi nama Jalan Alengka. Itu istananya Rawana, kok, ya. Istananya Rawana. Nah, dari sini kita harus mengetahui, ya, Pak. Mempunyai, apa, mempunyai repertoire tentang wayang, ya. Taken, Pak. Di mana, ya. Wah, aku kurang ngerti. Oh, saya tidak tahu, ya. Coba tanya, ya. Kepada Indrajit, gitu ya. Itu ada Pak Indrajit namanya itu. Mungkin dia tahu. Nah, ini, ya. Ini kan humor ini mempertentangkan dua skrip, ya. Skrip satu di dunia nyata, ya. Nyata. Dan satu yang tidak nyata, ya. Jadi, Jalan Ngalengko itu, ya. Mungkin ada nama Jalan, ya. Jalan Ngalengko. Nah, itu ada di wayang. Wayang. Nah, sedangkan, ya, Pak Indrajit ini mungkin kebetulan ada yang namanya Indrajit. Tetapi sebenarnya, nama Pak Indrajit itu, Indrajit itu anaknya Rahwana, ya. Anaknya Rahwana, ya, itu, ya. Itu hanya ada di wayang. Pak Indrajit. Ya, coba tanya Pak Indrajit, saya mungkin tahu, gitu, ya. Spesial oseng-oseng mercon. Oh, itu kesenangan saya. Ya, jadi, untuk mewakili rasa pedas, gitu, ya. Nama-nama makanan kita itu sekarang, ya. Bisa diimbuhi dengan mercon. Pedas, itu, ya. Bisa diimbuhi dengan macan, ya. Seguam macan. Bisa diimbuhi dengan, apa, diatributi dengan setan, gitu, ya. Seguamnya pedas, itu, ya. Nah, spesial oseng-oseng mercon. Nah, ini mercon ini kan atribut, ya. Tidak nyata, itu. Ini metafor, ya. Nah, tapi kok ada, ya. Di dapur itu kok dibunyi tor, ter, dor, ter, gitu, ya. Nah, ini mercon sungguhan. Ini kontradiksi antara yang sungguhan ada dan yang tidak ada. Semikian juga, ya. Kepitingnya goreng, mas. Ini, kalau kita membaca-baca di, apa, gitu, ya. Main-main ke restoran, ya. Mesan kepiting goreng, ya. Fried crab, ya. Kepiting goreng, ya. Kepiting, nih, ya. Orang bule, kalau belajar katak ini, sulit, ya. Kepiting, ya. Tapi dia mempunyai cara, ya. Cara untuk menghapalkan ini, ini adalah, adalah yang kepiting itu crab, ya. Maka dia membuat, gitu. Keep eating crab. Keep eating crab. Jadi, gitu, oh, gitu, ya. Kepiting itu crab. Membeli, nih. Ada yang membeli, nih. Tapi penjaga restoran, kan. Kepiting it last, ya. Kepitingnya habis. Pak, mengkantun yuyuk kangkang goreng kersok. Yang tinggal hanya yuyuk kangkang, gitu. Nah, di sini kalau Anda tidak punya pengetahuan, ya. Mengenai yuyuk kangkang, gitu, ya. Itu ada di cerita andi-andi lumut, gitu, ya. Andi-andi lumut ini nyata dan tidak nyata, gitu, ya. Baru tahu, Pak, mengkantun yuyuk kangkang goreng kersok. Hanya tinggal yuyuk kangkang. Ini tidak ada, ini sebenarnya yuyuk kangkang. Ini tokoh, ya. Tokoh cerita andi-andi lumut. Kalau cerita rakyat andi-andi lumut, ya. Jadi ada andi-andi lumut, itu di, apa. Ada empat putri, ya. Yang satu yang sangat suci, gitu, ya. Namanya kelenting apa, gitu, ya. Namanya kelenting-kelenting itu, ya. Jadi hanya satu yang tidak bisa dicium oleh yuyuk kangkang, nih, ya. Ini yang menyeberangkan, ya. Ke sungai, ya. Yuyuk kangkang. Ini juga permainan bahasa, kalau saya pikir-pikir, ya. Masa kok nama itu, ya. Namanya bisa yuyuk kangkang, gitu, ya. Yuyuk, gitu, ya. Itu bahasa Jawa, ya. Kakak-kak. Kangkang, gitu, ya. Kalau yang perempuan dipanggil yuyuk kangkang, gitu, ya. Berarti permainan bahasa itu sudah ada sejak zaman dulu. Sudah cerita-cerita permainan bahasa. Sudah ada zaman dulu. Umor itu sudah ada zaman dulu, gitu, ya. Sebelum kita tahu, ya. Ketaraya itu akhirnya kapan, itu. Itu sudah ada, ya. Nama kota Surabaya, ya. Suro Boyo, itu permainan bahasa, ya. Suro Boyo, kan. Suro itu artinya berani, ya. Gambarnya iwak suro. Komunim, kan. Ikan cucut itu, ya. Ikan hiu, ya. Lalu buaya, Boyo, gitu, ya. Berani dengan bahaya, gitu, ya. Nah, itu kan permainan bahasa. Jadi sudah ada. Dan itu berguna permainan bahasa ternyata, ya. Untuk nama kota. Jadi ada permainan-permainan bahasa, ya. Ada pertentangan, ya. Oseng-oseng, ya. Ada yu-yu kangkang. Itu antara nyata dan tidak nyata. Terus, mbak, di bawahnya. Di bawahnya. Nah, ya. Nah, ini menurutnya Raskin, ya. Dikatakan bahwa, ya. Sebuah humor itu harus, ya, mempertentangkan dua skrip, ya. Skrip, ya. Ya, dua skrip, ya, ya. Skrip itu harus compatible, satu sama lain, ya. Maksud akal, compatible, ya. Cocok, ya. Tapi harus mempunyai, ya, pertentangan. Nah, mencari pertentangannya itu tidak mudah. Nih, coba ini, ya. My wife used to play the violins a lot, ya. But after we had kids, she has not, ya. She has not had much time for that. Jadi pada waktu, apa, belum punya anak, ya. Dia pernah, apa, sering bermain biola. Ya, mau senang. Tetapi begitu anak lahir, ya, ya. Tidak pernah, gitu, ya. Jadi, children are comfort. Ini pertentangannya gimana, ya. Jadi orang punya anak kadang-kadang, ya, menyenangkan. Tetapi ada yang dikorbankan, ya. Jadi antara senang dan tidak senang, ya. Ya, anak senang, ya. Kalau nggak punya anak susah, ya, menikah, ya. Jadi betul-betul karunia, ya. Tetapi ini orang pemain pihani, tidak. Jadi ada kesenangan. Ini ada skrip. Nah, ya, punya anak itu senang. Tapi karena punya anak kan harus berkorban. Tidak pernah bermain pailin, ya. Tidak pernah bermain biola. Ya, harus nulang anak. Harus apa, memandikan. Kan susah, ya. Apalagi kalau, apa, ya. Ada masalah-masalah, ya. Sakit dan sebagainya. Kalau punya anak itu, ya. Kemudian 6 bulan, balita itu, ya. Nah, itu harus siap. Itu sakit, ya. Jadi pegawai baru harus ke dokter, ya. Nggak punya uang, gitu, ya. Nah, ya. Jadi ada kontradiksi, ya. Antara ini, ya. Nah, di bawahnya, Pak. Ini mungkin lucu juga, ya. Ini, loh. Your husband must have absolute rest. Suami Anda harus beristirahat. Ini sakit, ini. Suami Anda, ya. Ini saya berikan. Dokter berkata ini dokternya, ya. Suami Anda beristirahat. Ini saya berikan sleeping tablet. Obat tidur, supaya saya serahat, ya. Lalu istrinya bertanya, Kapan saya harus memberikannya? Nggak perlu diberikan. Kepada suami Anda. Anda saja yang minum, ini. Anda saja yang minum, ini. Ini kok. Ini ada pertentangan, ya. Pertentangan antara siapa yang menyebabkan dia sakit, ini, ya. Siapa yang menyebabkan suaminya sakit. Yang menyebabkan suaminya sakit, ternyata bukan dia sendiri, bukan karbonding. Karena ini, loh. Istri ini, loh. Sering ngomel, ya. Nggak senang, gitu, ya. Kadang-kadang istri kita tuh melihat kita istirahat, nggak senang, ya. Harus disuruh. Harus disuruh. Disuruh apa? Disuruh adar. Kalau sudah mau, itu disalah-salahkan lagi, ya. Nah, itu yang bisa kadang-kadang membuat orang sakit. Orang-orang sakit. Nah, ini menurut saya, ini lucu banget, loh. Tidak pernah bermain kata-kata, ya, tuh. Tidak pernah mempermainkan homonim. Ya, pelesetan. Nah, ini, loh. Cerdas. Cerdas banget. Jadi humor itu harus kecerdasan, ya. Mengandung kecerdasan, gitu, ya. Nah, gitu, ya. Jadi ada pertentangan, ya. Dan itu, saya kira belum pernah, ya. Diteliti secara mendalam, ya. Oleh ahli-ahli kita, ya. Yang berbicara tentang humor, dan sebagainya. Nah, di bawahnya, ya. Jadi ada kontradisiin, nih, kontradisiin, ya. Siapa yang menyebabkan sakit itu, ya. Apakah suaminya, gitu, ya. Suaminya sakit, ya. Ternyata enggak. Istrinya, itu. Ngomel terus, itu. Wah, kalau sudah bertentangan, ya. Kalau istri itu, ya. Kalau apa, Anda jadi suami, dan istri. Ya, kalau mau bertengkar, itu malam-malam. Walaupun Anda yakin akan menang, jangan dilakukan, ya. Beber, jangan bertengkar. Itu bisa semalam, nggak bisa tidur, ya. Enak memang punya suami istri, itu. Wah, tidak bisa. Jangan gitu, ya. Semalam, nih. Jadi pernah saya membuat, punya plakat, ya. Punya apa, supenir, ya. Supenir yang memberi nasihat, ya. Kalau Anda bertengkar dengan suamimu, ngalah aja, lah. Eh, dengan istrimu, ngalah. Walaupun kamu yakin akan menang dalam perangkat. Nah, itu akan menyelamatkan. Tapi kalau tidak ada yang ngalah, berhaya, gitu. Tapi pikir-pikir juga, kalau terus-terusan ngalah, susah juga, ya. Berhaya, gitu, ya. Berhaya, gitu, ya. Nah, tapi ya harus ngalah, katanya, ya. Sing waras, ngalah, gitu, ya. Gak ada, kan, dalam bahasa Jawa itu, nah, di sana ada perbedaan antara waras dan sakit, apa, ya. Waras dan sehat, itu beda, ya. Waras dan sehat ternyata beda, gitu. Sehat itu fisik, ya. Karena waras ini mental. Sing waras, ngalah, gitu. Minta, ya, gitu, ya. Nah, itu, ya. Itu yang lebih, ya. Nah, dalam penelitian ini, ya, ya, itu penelitian kontradiksi ini, apa, sudah, apa, sudah, itu bisa disinggungkan dengan teori-teori humor. Ya. Nah, menurut siapa? Bedson, ya. Humor itu dapat diciptakan dengan tiga cara. Ya. Dengan repetisi. Ya, dengan perulangan, berulang, ya. Kalau perulangan itu secara-secara kebetulan di tempat yang sama, itu mungkin lucu. Dengan permutasi, ya. Nah, dengan permutasi, dengan pembalikan, ya. Jadi, ya, kata-kata itu dibalik, ya. Itu bisa membuat lucu, ya. Nah, misalnya, ya. Kenal Anai Singdodol Rujak Cingur, ya. Kenal Anai Singdodol Rujak Cingur. Itu kan lagu-lagu, ya. Re Ayo Re, itu ya. Bus Mulyadi, ya. Ternyata Fartol itu mempunyai cara yang cerdas untuk membalik, ya. Kenal Cingur, re Anai Singdodol Rujak. Lain, ya. Kenal, ya. Kenal Anai Singdodol Rujak Cingur. Itu berbeda, kenal Cingur, ya. Itu bedanya apa? Yang satu, non-seksual. Yang satu, seksual, ya. Nah, hal-hal yang berbau seksual itu biasanya sangat mempeka untuk menimbulkan humor, ya. Dan cara yang ketiga adalah dengan, ya. Dengan interference reciprocal, ya. Interference reciprocal. Jadi, dalam interference reciprocal itu ada permainan ejaan, permainan kata yang ambiguus, dan sebagainya. Nah, di sana dikatakan, ditambahkan oleh Bexon, bahwa yang termasuk golongan intervensi reciprocal tidak hanya permainan bahasa, tetapi skrip pertentangan ini, ya. Ada skrip, ya. Ada skrip yang, apa, isinya seolah-olah orang itu pemberani ternyata punya kecuali. Lucu, ya. Seolah-olah orang itu terpelajar ternyata bodoh, gitu ya. Nah, kalau itu dipertentangkan dalam satu bujaran itu, ya, di sana kelucuannya, ya. Ya, gitu. Seolah-olah itu menyebabkan, ya. Seolah-olah yang menyebabkan sakit itu suaminya, ternyata istrinya, gitu. Itu skrip namanya, ya. Ide, ya. Ide, ya. Iya. Nah, terus sekarang di bawahnya, Mas. Nah, dari ini apa? Di bawah dari slide ini, ya. Dia, ah, ya. Nah, ini semuanya, ya. Tetapi ada, ya, Pak, ini, ya. Seperti selanjutnya sudah dilakukan oleh ini beberapa, ya. Ya, katanya kalau menulis di artikel judulnya tidak boleh, ya. Yang menyebut nama sendiri lagi, ya. Itu dianggap, apa, ya. Self-plagiarism. Self-situation. Selanjutnya, sih. Iya, ya, itu tidak boleh. Nah, tapi siapa yang menulis humor, kecuali saya, gitu ya. Ada, ada, bisa. Ya, gitu, ya. Dan sebagainya. Ini tidak boleh. Oke lah, itu masalah lain, ya. Masalah jurnal, itu ya. Yang akan-akan ke profesor aja, itu. Yang masalah jurnal. Aku, saya, tidak butuh. Ya, gitu, ya. Nah, ini, ya. Ada Mulyadi, ya. Ada Sahayu, ya. Ini apa, tapi ini bukan meneliti tentang pertentangan. Ya, ini yang lain, ya. Misalnya, Sahayu ini, ya. Meneliti perkembangan, ya. Humor pada anak-anak. Bagaimana, ya. Humor itu di, apa, diakuisisi oleh anak-anak, gitu. Ya. Munis, ini, ini, ya. Mulyadi juga, ya. Nah, Surana, ini bukan Surono yang ada hadir di sini, ya. Ini Surana murid saya yang meneliti tentang stiker, ya. Humor di stiker, ya. Ada, kan, stiker-stiker humor itu, ya. Gitu, ya. Ya, misalnya, Suzuki Tornado, gitu, ya. Harusnya Suzuki Tornado, ya. Nah, di stiker itu bunyinya, Susuku Ternoda. Susuki Tornoda. Susuku Ternoda, gitu. Nah, itu stiker, ya. Humor-humor stiker, gitu, ya. Gitu, ada. Gitu, macam-macam, ya. Jadi, ya, lucu-lucu, gitu, ya. Gitu, ya. Nah, di bawahnya gimana? Di bawahnya gimana, ya. Nah, di study, ya. Ini akan mengajak. Kan harus ada pembatasan, ya. Gak bisa kita menganalisis apa, pertentangan skrip ini, ya. Ini harus saya batasi dulu, ya. Di dalam kartun bahasa Jawa. Nah, yang jurusan Inggris itu, tunjukkan itu. Ya. Yang jurusan Inggris itu, ya. Pak Jumanko, Bu Eka, nih, ya. Yang Inggrisnya, yang tupelnya seribu, itu, ya. Tunjukkan itu. Kelitilah humor dalam bahasa Inggris. Berani, ngga? Gitu, ya. Nah, itu, ya. Kalau hanya, Nah, kalau saya, Jawa, ya. Bukan orang Bali. Eh, borokan orang Jawa. Tetapi, kan, Lama itu tinggal di Jawa, ya. Istri Jawa. Anak Jawa. Ngomong Jawa. Jadi, sudah, ya. Nearly Native, gitu, ya. Nah, sekarang Anda buktikan, ya. Keliti itu. Ya, humor-humor. Humor-humor, apa, Di dalam bahasa Inggris kan banyak itu, ya. Bisa ngga Anda mengerti, tuh. Saya kira sulit, ya. Ya, kalau Anda yang jurusan Inggris itu, Apa, misalnya, Apa, mendengarkan, apa, Apa, gitu, ya. Mendengarkan humor itu, Apakah bisa langsung tertawa, terpingkal-pingkal? Ya. Saya kira sulit, ya. Saya pernah mendengarkan, ya. Seminar, itu, ya. Bule, indagel, itu. Nggak ada orang Indonesia yang buyuk. Yang indagel, itu peserta bulenya, itu. Nah, karena apa? Karena itu humor itu berat, ya. Harus tahu konteks. Harus tahu pengetahuan. Ya, harus tahu budaya. Tidak hanya sekedar bahasa. Ya, ya. Ya, ya. Nah, ya. Nah, ya. Nah, jadi metodenya, ya. Memahami, harus saya pahami humor itu. Humor itu bagaimana? Ya, kartun-kartun itu harus saya baca, harus saya pahami, ya. Dengan pengetahuan bahasa Jawa, ya. Nah, ini contoh tujuh, ya. Bu, lagi ngimpin, nemu duit. Ya, kartunnya begini, gini. Sayang, tidak ada, apa? Tidak sempat saya sajikan, ya. Bu, lagi ngimpin, nemu duit. Sepuluh ebu digugah. Jadi, ini orang ada anak memimpin, dapat uang sepuluh ribu. Tetapi, ibunya, ya, membangunkan. Digugah, ya. Lalu, anaknya disuruh ngejoli, ya. Kini, dijoli, mangewue, ya. Jadi, ini harus diujoli, nih, karena membatalkan impian saya, gitu. Nah, ini juga dua skrip-skrip nyata dan tidak nyata. I was dreaming of finding money. Nah, mengapa kamu membangunkan saya? Oleh karena itu, berilah saya lima ribu sebagai gantinya, ya. Nah, ini kan anak, ya. Ini tokohnya anak-anak. Kalau orang dewasa, enggak, mimpi, ya. Tahu, ya, pilih harus minta ijol, ya. Terus, ya. Di bawahnya cepat-cepat. Hush, hush. Ya, aduh. Di bawahnya, mas. Mbak Dian, Rianita. Lepan. Yang apa, nih, bro? Di, apa, agak kata sekarang. Ini sudah, ya. Sudah, ya. Terus, di bawahnya, di bawahnya, ya. Ini, ya. Ini, contoh delapan. Kiraannya, saat akan nikah, Ndue, anak E.D.W. Pitukon, ma'ari, apa? Besok, kalau anak kita menikah, si Ndu itu, ya. Mas Kawinnya apa? Pitukon, Tukon ini dari Tuku, ya. Nah, ma'arnya apa, ya. Jangan khawatir. Ya, mungkin, ya. Calon menantu kita akan, apa, ya. Calon besan kita, ya. Mungkin akan menyediakan, ya. Tabungannya. Yang dikumpulkan dari Honor, Bu Yone, ya. Honor membuat karton ini, ya. Ini skrip yang dipertentangkan apa? Honor setahun membuat karton itu, tidak cukup untuk membuat ma'ar. Tidak cukup, ya. Ini karton Joko Lodang ini, sulit honornya, tuh. Setahun dikumpulkan belum cukup untuk ma'ar, gitu, ya. Apalagi kalau yang di Pinang, misalnya anaknya siapa, ya. Ya, anaknya Dewi Yul. Wah, susah, ya. Nah, ini, ya. Karena ini dikira banyak, ya. Jadi, ini antara banyak dan sedikit, gitu. Bu Norson, saya jadi penyair dulu, ya. Menulis puisi, ya. Honornya berapa? Tidak cukup. Seribu aja tidak ada, tuh. Pada waktu-waktu-tahun 1978, ya. Sangat sedikit. Nah, ini untuk mas kawin. Sangat, wey, untuk menikah itu ma'ar, ya. Maharnya, ya. Jadi jumlah sedikit dan banyak, ya. Mencukupi dan tidak mencukupi. Mungkin itu skrip yang ingin dipertentangkan. Nah, kita lihat nanti, ya. Apa saja skrip yang dipertentangkan di dalam karton Jawa. Nah, di bawah, mas. Di bawah. Sembilan, ya. Nah, sembilan, ya. Ayo, harap ngelencer, tuh, Pak E, ya. Nah, ini kalau istri, ya. Mengingatkan suaminya dikira ngelencer, gitu ya. Pergi, ya. Tetapi, ya. Ngelencer ini nanti dia minta oleh-oleh, ya. Nah, ayo, harap ngelencer, tuh, Pak E, ya. Jolali mulai ngowo oleh-oleh. Kongseng, gelem, bakmi, oke, martabak, oramo, ya. Martabak juga tidak senang, saya senang, ya. Oh, ternyata salah paham, ya. Istrinya, ya. Ternyata suaminya itu ngelencer karena harus bekerja, ya. Bekerjaannya apa? Mencari kek, gitu ya. Mencari tokek, gitu ya. Mencari tokek. Pirang Iji, jalur oleh-oleh. Gini, ya. Nah, ini antara, ya. Antara, ya, oleh-oleh, ya. Skripnya antara oleh-oleh yang apa, yang enak dan sesuatu yang tidak enak. Mungkin gitu, ya. Yang dipertentangan ini, ya. Karena ini pekerjaan. Jadi, ini harus dipahami, ya. Ini karena apa? Ada orang-orang yang bekerja untuk mencari tokeknya. Di masyarakat itu ada. Untuk obat-obat, ya. Untuk obat, sakit kulit, dan sebagainya. Yang, ya, gudek yang tidak apa? Tidak mari-mari, dan semua itu untuk tekek, katanya. Ya, ada kepercayaan seperti itu. Nah, ya. Nah, nomor 9, nomor 10 ada, nggak? Nah, apa yang dipertentangkan, ya. Nah, ini research finding. Nah, sekarang kita pada research finding, ya. Setelah dilakukan penelitian, ternyata ada, ya. Nah, ada yang dipertentangkan, ya. Antara hal yang real dan tidak real. Skripnya, ya. Antara real dan tidak real. Ajeng takkan omai Mbah Bejo, Pak D. Saya mau tanya rumahnya Pak Bejo, alamatnya di mana? Nah, alamatnya ngedi. Nah, alamatnya di mana? Gitu loh, Mbah Bejo. Ad Yahoo, kok ini? Tidak ada. Ini, ini real dan ini virtual dan tidak virtual. Alamatnya di mana? Tidak ada. Pari, beling, lontong, lontong, operasi, ya. Ini pemain jatilan, ya. Pemain jatilan kok minta ini, ya. Pari, boleh ya makan pari, kan. Ya, makan beling, ya. Pecahan botol itu, ya. Tapi lontong nggak ada, gitu ya. Masa pemain jatilan takkan lontong. Itu nanti tidak sungguh-sungguhan, gitu ya. Dadinya tidak sungguh-sungguhan. Jadi kalau entrance, ya orang entrance tidak sadar. Pari, makan. Tapi kalau oper, nggak ada. Ini hanya orang sadar, ya. Yang bisa minta oper dan ini. Nggak ada pemain jatilan, dadi langsung minta oper dan lontong. Nggak ada. Terus, ya. Nah, ini antara real, ya. Ini, ya. Yang buat disertasi itu, kalau nggak selesai-selesai. Di bawahnya, Mbak. Bagi teman-teman yang membuat disertasi, Tidak selesai-selesai, harus mengunjungi restoran. Tahu nggak, Mbak Eka, nih? Apa lagi, ya? Kalau menemui... Kalau ke restoran, kan? Ini loh, daftar menu, kan? Ini loh. Masih, gede ini, Bu. Menulis ini loh. Harus menulis. Menulis ini writing. Menulis. Bahasa Indonesia, daftar menulis. Kalau tidak menulis, diserasinya sudah selesai-selesai. Makanya pergi ke restoran, menulis. Apa yang diinginkan? Nasi goreng rebus kan nggak ada. Nasi goreng rebus kan nggak ada. Nasi goreng, nggak nasi goreng. Nasi rebus. Bimi rebus. Nasi goreng rebus, ada. Nah, itu gimana itu menerangkan itu pragmatik. Nah, ini mungkin kalau dicari dengan pragmatik. Nah, teori dasarnya itu kan kerjasama. Cooperative principle. Nah, di sini ada penyimpangan-penyimpangan cooperative principle. Orang tidak berperbiasa sama. Orang ingin menyesatkan orang lain. Nah, di sini humor ini tempatnya. Itu bisa didekati dengan teori pragmatik itu. Nah, ini saya fokusnya pada ini. Pada pertentangan ini. Yang dipertentangan apa? Richness and poverty. Kekayaan yang kaya dan yang miskin. Antara miskin ya. Antara orang yang hidup di kota. Jadi pemilung ya. Hidupnya di kota dikira mewah. Ternyata jadi pemilung. Janji ini diajak urip ke penak ning ibu kota. Janji akan mengajak hidup di ibu kota itu enak. Ternyata di ibu kota kalau tidak punya keterampilan itu. Itu akan jadi pemilung. Barang bekas. Kan lebih baik hidup di desa. Nah, ini antara kita bersakit-sakit dahulu. Bersenang-senang kemudian. Ini antara kemiskinan dan kekayaan. Kaya dan miskin ya. Hidup di kota. Yang penting hidup di kota. Tetapi miskin pun tidak apa-apa. Kontraktor. I just kontraktor. Kontraktor itu kaya loh. Pemborong itu kontraktor. Tapi kalau orang yang mengontrak rumah gitu ya. Saya kontraktor loh itu miskin gitu ya. Belum setahun itu cepat banget rasanya ya. Kalau kita yang mengontrak rumah itu belum setahun rasanya cepat banget. Tiba-tiba udah jadi apa. Tagian datang lagi ya. Nah, kontraktor itu. Kontraktor saban tahun pindah kontrak. Pindah kontrak saban tahun pindah kontrak. Kalau tidak pindah kontrak memperpanjang kontrak. Itu cepat. Nah, jadi di sini ada dua skrip. Kaya dan miskin. Kontraktor. Pemunim. Bisa ditafsirkan orang yang sering. Dan orang yang membangun. Yang kaya dan miskin. Terus, bawahnya. Ini ya. Nah, ada paing. Mumpung paing. Menyang pasar kewan. Jadi ada pasaran. Ini harus tahu ya. Di dalam budaya Jawa itu harus tahu ya. Demikian juga kalau nanti Anda meneliti umur bahasa Inggris. Harus tahu kebudayaan ini. Harap tuku sapi, mundut kebo, opom, borong, medus, bah. Mau membeli sapi. Tuku jangkri. Tuku jangkri. Hanya tuku jangkri. Tuku jangkri. Ini ada kan. Orang heran kok jangkri dibeli apa. Kok jangkri interna apa. Orang Indonesia senang membeli harap burung ocea-oceaan. Senang. Ini ya. Walaupun mungkin istrinya sudah ngeoce terus ya. Tapi senang memelihara ocea-oceaan. Ini ya. Kriket. Nah ini ya. Ini pantun ya. Lebih bagus dari pantunnya Mbak Eka. Kue sampi ya. Kue sampi. Dicampur lapis. Dari kiri rawis-wis. Ini ya. Sampi kek mix with layer kek. Becoming bigger never ended. Ya gitu. Nah ini ada orang gila yang dicampi. Wah ini orang gila nih. Karena tidak dapat warisan jadi gila gitu ya. Terus. Di bawahnya. Option and non-option matter. Ya. Apa yang kita pikirkan cabul ternyata tidak. Biasa. Ya. Aneh tapi nyata. Dileboke. Kok malah metu. Kiramu bau kuih. Ya. Aneh tapi nyata. Dimasukkan kok malah keluar. Apa itu? Oh ternyata kancing baju. Kancing baju. Masukkan keluar. Ini kan udah pikirannya gitu ya. Niu ya. Jeng. Pasiennya Pak Gandhi kabarnya podo-udok. Ya. Jeng. Pasiennya ya. Pak Gandhi tuh kabarnya semuanya. Apa. Udah terus. Ya. Pelanjang semua tuh pasiennya tuh. Ya. Ini kan ngeres ini ya. Gitu. Oh ternyata dia dokter hewan. Gitu ya. Pasien. Ya. Gitu ya. Dokter hewan. Wih jaraknya baik. Pancer jarak. Pamer. Gila ini marah. Marah dulu. Ini kan marah nih. Yang mungkin istrinya nih. Pak Gandhi di Jengkel. Pasiennya gitu loh. Pelanjang semua nih. Pak Gandhi dokter hewan. Masa pasiennya dikongkong pamer ya. Masa pasiennya disuruh. Masa pasiennya disuruh pake. Ya. Options and non-options. Comfort. Comfort and discomfort. Ya. Kira-kira. Tidak punya cucu. Punya cucu senang loh. Senang. Kita senang sekali punya cucu. Tapi kalau ulang tahun semua. Susah. Bah. Bundur ke kembang api. Bah. Tumbaski. Lambi. Ruspatu. Ya. Wah. Tahun baru malah tekor. Ya. Jadi mbah itu dimintai oleh cucunya. Punya cucu senang. Senang tuh. Ya. Orang jawa senang dengan punya cucu. Ya. Gitu. Ya. Maka. Ya. Tetapi ada sedihnya nih. Antara. Nah. Ya. Comfort and discomfort. Ya. Woro-woro simbah harap mundur pensiun. Ini ya. Bayi tuh akan mengambil uang. Ya. Tabungan. Pensiun. Nah. Cucunya ya. Aku tuh kokoy bakpao bak. Aku bak mie goreng. Gitu ya. Nesetipit. Pensiunnya berapa. Gitu. Tapi cucunya banyak nih ya. Ya. Menyenangkan dan tidak menyenangkan. Ya. Nah. Gitu-nya ya. Gitu. Gitu. Bah. Senang memang buat cucu. Ya. Jadi ada pertentangan strip. Ya. Ya. Di samping nanti ada pertentangan. Apa. Bunyi-bunyi bahasa. Homonim. Dan sebagainya. Terus. Apalagi yang dipertentangkan. Is and difficulty. Kemudahan yang mudah dan yang sukar. Mbak Kaye mau ngejalo TV orang. Mbak Mu tuh hanya membuat TV. Kamu guru besar Mbak Mu tuh hanya membuat TV. Mbak tuh kokoy gitu ya. Iya memang. Dia buat minta TV. Tetapi TV di tan putih yang lima inci. Lima puluh inci. Gak ada tuh ya. Di tan putih 50 inci gak ada tuh. Pernahin tan putih itu empat belas. Ya. Gwapuluh tuh udah habis. Yang lima puluh inci. Ya. Itu yang. Ini loh. Pak itu kabar. Mas Manan melebu. ICU gawat. Dui soaran apa Pak. Pak itu kabar. Pak mendapatkan kabar. Mas Manan masuk ICU. ICU ICU. Gawat. Saranmu apa. Ini percakapan suami dan istri. Hah. Eh Mbak Yumu kasih izin. Mas Mu ngerabi Marni mesti Marni. Nah ini syaratnya. Itu yang sakit itu. Ya. Itu apa. Diberi izinkan. Diizinkan untuk menikah dengan Marni. Dia Marni. Jadi sebab sakitnya itu bukan karena apa. Tetapi karena dia tidak diizinkan. Awin ini loh. Kalau ini syaratnya itu beres. Nah ini apa. Ya ini kalau di mudah sebenarnya ini. Untuk membuat ini Marni. Tapi kan syaratnya berat. Harus mengizinkan orang menikah. Tidak ada. Tidak ada. Istri yang rela dimadu itu tidak ada. Common and uncommon matter. Biasanya orang yang senang bal-balan itu. Ya itu adalah orang laki-laki. Senang bal-balan. Tapi ini di kartun ini ceritakan. Simbo ini ya. Yang wanita senang bermain bal-balan. Tetapi bapaknya ini senang yang rumpi. Jadi ini kan berkantangan dengan hal yang umum. Yang umum itu biasanya simbo ini yang apa. Simbo ini yang rumpi. Itu rasan-rasan itu rumpi. Nah ayah ini senangnya bal-balan. Nah ini masalah hal yang umum. Orang yang mencicipi makanan itu kan. Biasanya hanya satu. Itu pun malu-malu ya. Ini sampai tiga. Nah kok bahas tiga. Nah ini berarti sesuatu yang tidak umum. Nah skripnya begitu. Terus. Sesuatu yang menakutkan dan sesuatu yang tidak menakutkan. Nah ini ya. Ini orang melihat ya. Tokoh ya. Yang membawa celurit gitu. Ya. Membawa celurit. Dia dikira caro. Meri kan. Caro. Oh ternyata tidak. Yang membawa celurit itu mau ya. Menebang bambu. Menebang bambu. Hanya membawa celurit kok. Caro. Ternyata tidak. Nah ini. Nah ini. Saat dulu ini ke disian. Kudunya aku mendahului. Ya apa re. Gitu ya. Lu caca-cai meh caro. Ini dikira caro. Nah ternyata. Nggak. Saya tidak caro. Saya mau membabat. Membabat apa. Membabat. Apa. Pring. Ya. Membabat bambu. Ya. Jadi. Sesuatu yang menakutan dan sesuatu yang tidak menakutan. Biasa nih. Kalau membabat pring itu biasa. Tapi caro. Ngeri. Ya. Terus. Nah ini ya. Honesty dan immorality. Suatu yang apa. Honest. Ya. Honest katanya ya. Jadi kalau saya. Dari sastra Indonesia itu ucapannya tidak bagus. Hanya kelihatan. Honesty. Tapi katanya yang sastra Inggris ada silahkan. Salah apa butuh. Hanya tidak kedengaran. Silent. Honesty. Ya. Honesty. Ya. Immorality ya. Ngambil sepeda nih. Ya. Anggih di. Di ini salah. Ya. Ngambil sepeda nih. Budi. Saya mau pinjam sepeda. Ya itu. Ya ambil saja. Tapi bannya kempes loh. Bannya kempes. Boten nopo-nopo. Jadi ban kempes saja mau dipinjam. Berarti kan honest kan. Ya. Sampai disini honest. Ya. Tapi kalau dilanjutkan disini. Oh ini tidak bermoral. Ya. 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 Buang-buang ajeng kulo gadeke. Pinjam sepeda untuk gadeke. Kempes gak apa-apa. Ya. Jadi ini kan. Pinjam kan kok di gadeke kan tidak bermoral. Tapi disini honest kan. Ya. Ini bagus ini ya. Tapi. Nah ini ya. Ini tidak gali. Ini apa. Skrip yang dipertentangan. Tidak ada permainan bahasa. Kalau di dekatkan dengan permainan bahasa. Tidak semuanya bisa dijelaskan umur itu. Yang disini yang penting itu skripnya. Antara honest dan immorality. Honest and dishonest. Tapi ini hanya tidak jujur. Tetapi immoral. Ya. Honesty and immorality. Terus. Mungkin sudah hampir habis ya. Habis semuanya nih. Mbak. Mbak Dian. Mbak Dian. Mbak Dianita. Pilih. Slide-nya. Slide-nya. Sudah. Masih ada Prof. Ya. Kurang sedikit. Kurang sedikit. Mbak Prof. Kayaknya nge-lag nih. Oh nge-lag ya. Iya nge-lag ya. Ya. Jadi ada ya. Oke kalau nge-lag saya lihat. Di sini aja. Bisa. Ditinggal biasanya. Nah. Lagi. Dan siap lagi. Ah itu Prof. Dibantu oleh Pak Faisal Prof. Nah terus. Ya di bawah. Sesuatu yang determining. Yang menentukan dan yang tidak menentukan. Anda menyerang. Menguasai dalam bawa sepak bola ya. Menguasai dengan tenagaan kiri. Dengan menyerang terus ya. Tetapi kalau tidak menggunggulkan. Tidak apa. Tidak akan menang. Tapi musuh Anda walaupun jelek. Tetapi begitu nendang masuk. Kalah Anda. Satu nol gitu ya. Tendangan ini si kiri. Kiwani mau. Serangan balik ini mantap. Nangin neng. Nendang. Bantu. Muju gawang. Tetapi begitu menelang ke gawang. Kalau tidak bisa-bisa gitu. Nah berarti tendangan itu hebat tidak ada gunanya. Yang penting itu adalah Anda bisa memasukkan ke gawang. Nah ya. Nah ini permainan bahasa ya. Beauty and ugliness ya. Dawat Ayu. Namanya Dawat Ayu ya. Dawat Ayu. Tetapi kan belum tentu. Yang menjual itu Ayu gitu. Ternyata yang menjual Mbah-Mbah. Beauty and ugliness ya. Jebul wisi Mbah-Mbah ya. Nah ya. Legality and tidak legal. Kesempatan dodol barang-barang keperluan demo. Nah legal itu ya. Lokasi demo besar-besaran. Kalau Anda menjual makanan itu legal. Tetapi kalau Anda menjual batu. Endok bosok gitu ya. Telur busuk gitu ya. Untuk demo. Dilarang ya. Nah ini. Kalau diterangkan. Dengan memakai penyimpangan apa gitu ya. Permainan bahasa tidak ketemu gitu ya. Karena humor itu ternyata bukan ya. Bukan bergantung pada permainan bahasa. Tetapi kadang-kadang bergantung pada script ya. Ini ya. Apa yang dipertentangkan ya. Bahkan kalau umur-umur yang kelas tinggi. Katanya tidak pelesetan. Tidak seperti itu ya. Justru ya bermain di script ya. Nah lebih. Tidak ada hal yang. Jadi yang penting dalam hal ini. Saya kira kalau kita meneliti humor. Ada banyak hal ya. Yang perlu diperhatikan. Ya humor itu bisa mempermainkan bahasa. Bisa tidak mempermainkan bahasa. Nah yang paling penting di dalam humor itu biasanya. Yang dipertentangkan itu baik yang bermain bahasa. Atau tidak bermain bahasa. Yang dipertentangkan itu adalah scriptnya ini. Apa yang dimaksud dalam script ya. Ide ya. Dua ide ya. Digabungkan bersatu-satu. Tapi ide itu mempunyai pertentangan. Seolah-olah jujur. Tetapi tidak bermorah. Seolah-olah porno. Tetapi tidak ada apa-apanya. Jadi itu mengecoh. Nah itu dipermainkan dengan script. Nah tentu saja masih banyak ini ya. Hal yang perlu kalau kita memakai data yang cukup luas gitu ya. Nah script-script itu ada. Nah saya tertarik untuk meneliti tentang WA yang Anda kirimkan di PDF itu. Sudah saya kumpulkan itu. Nah sama gitu ya. Secara luar biasa saya menemukan dua pola ya. Ada yang bermain dengan bahasa. Ada yang tidak. Nah yang tidak itu ya bermain diimplikatur. Nah ada apa yang diimplikasikan ya. Oleh tuturan itu. Nah disana ada script-script ya. Nah akan menarik ya. Mungkin nanti kalau ada waktu ya. Kalau ada izinkan saya menulis ya. Bulan ini untuk menulis itu. Nah nanti kalau ada waktu senggang gitu ya. Kita pembicara lagi. Nah saya akan membahas ya. Membahas gitu ya. Membahas ya humor-humor yang Anda kirimkan di WA itu loh. Apa perbeda. Apa perbedaan manusia dengan hewan. Apa bedanya manusia dengan hewan. Beda gitu ya. Kalau hewan itu tidak pakai handphone. Kalau manusia itu sekarang pakai handphone. Jadi tidak ada yang manusia yang tidak pakai handphone. Jadi dalam handphone ini yang besar. Nah ya. Hanya saja kalau humor ini ya tergantung ya. Siapa yang mempersepsi. Nah kalau Anda meneliti tentang humor. Maka jangan kelucuan itu menjadi sasaran. Menjadi pegangan. Kalau sudah lucu. Kalau orang bisa tertawa. Baru itu teks humor namanya. Kalau tidak, tidak bisa. Pokoknya itu ada ciri-ciri humornya apa tidak. Yang paling cirinya ya. Ada permainan bahasanya. Ada skrip yang dipertintangkan. Dan itu entah lucu atau tidak. Itu sangat tergantung dari banyak hal. Tergantung dari pendidikan orang. Dari usia seseorang. Nah itu syaratnya sangat banyak. Sehingga tidak bisa itu jadi kerja rumah. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti setelah tanya jawab ya. Pura-pura tanya jawab. Saya belum tentu bisa menjawab loh. Siapa yang bisa menjawab. Warnir luas banget gitu ya. Nah nanti mungkin kalau bisa. Kita berdiskusi ya. Dengan demikian kita bisa. Ada sesuatu yang kita dapatkan dari. Dari Inapra ini ya. Dari setiap diskusi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Prof Wijana. Luar biasa. Iya. Topiknya menarik. Very style of contradiction. Jadi kita berfokus kepada sesuatu yang kontradiksi. Karena yang sebelah akan menjadi humor. Yang sebelah belum tentu humor. Begitu ya Prof ya. Baik. Bapak-Ibu itu tadi paparan materi dari narasumber kita. Tentang very style of contradiction in Japanese cartoon. Memang fokusnya kali ini adalah bahasa Jawa. Yang diimplikasikan kepada penelitian Prof Wijana. Yang tentunya akan membawa kekasanah keilmuan dari sebuah permainan kata-kata. Dimana di dalamnya banyak humornya. Baik Bapak-Ibu. Waktu berikutnya adalah kita gunakan untuk tanya jawab. Kita memiliki waktu kalau di acara sampai 11.30. Artinya kita memiliki waktu kurang lebih 45 menit untuk berdiskusi. Saya persilahkan kepada Bapak-Ibu yang ingin berdiskusi. Memberikan komentar. Bertanya kepada narasumber. Kalian tersilahkan. Boleh langsung raise hands saja. Atau juga bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Pagi ini kita juga kedatangan tamu dari teman-teman. Yang mungkin rajin sekali seperti Pak Budi Purnoko. Hai Pak Budi apa kabar? Hai. Hai Mika. Iya Pak Budi juga sama-sama dengan saya di rumah Skopusi ya Pak Budi. Iya Pak Budi. Iya. Dan juga yang tidak kalah. Ini ada Bu Ita Fitriana nih. Karena memang setiap PDR saya perhatikan Bu Ita sangat rajin sekali untuk menyimak begitu ya. Oke barangkali Bu Ita ada yang ingin ditanyakan atau diberikan komentar untuk materi dari narasumber. Silahkan Bu Ita langsung saja open mic-nya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam berhormat selalu buat Prof Putu, Prof Jo, dan Bapak-Ibu semua yang ada di sini. Sangat luar biasa diskusi kita hari ini. Ilmu yang sangat bermanfaat pastinya dan new insight buat saya khususnya. Mohon izin untuk bertanya. Pada contoh yang Prof Putu sajikan itu ada skrip yang dipertentangkan. Misalkan dari data berupa cerita rakyat, terus juga ada disampaikan juga kooperatif prinsip berkaitan dengan pragmatik ya. Prinsip-prinsip kerjasama seperti itu. Dan lain sebagainya. Pertanyaan saya untuk humor ini, wacana humor ini, yaitu pertanyaan saya apakah ada parameter untuk skrip nyata dan skrip tidak nyata yang ingin dipertentangkan untuk analisis wacana humor. Begitu Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dr. Ita. Prof Putu apakah mau langsung ditanggapi pertanyaan dari Bu Ita? Silahkan Prof. Baik, terima kasih. Jadi, teorinya sederhana saja. Tidak pakai teori yang sangat tinggi. Ya ada, ya ada. Kita harus pengetahuan kita. Jadi pragmatik itu adalah pengetahuan. Konteksnya itu adalah pengetahuan. Jadi kita menganalisis wacana, memahami wacana itu, konteksnya itu yang paling tinggi itu adalah pengetahuan. Siapa berbicara kepada siapa, ini tentang apa. Nah, dalam skrip nyata dan tidak nyata, kan kita tahu pengetahuan. Ini pengetahuan tentang internet. Bahwa ada orang itu punya alamat sekarang, ya. Tapi ada satu alamat rumah dan ada alamat email. Kalau orang bertanya seperti itu, di mana alamatnya ini, gitu ya. Kepada orang di jalan, gitu ya. Karena tidak tahu. Itu tidak ada, itu alamat yang berbeda. Itu alamat rumah biasa, ya. Jalan apa, gimana gitu ya. Kalau pakai koin-koin, gitu ya. Koin-koin, mati, gitu ya. Koin-koin, gitu ya. Nah, itu alamat email, gitu ya. Nah, sekarang untuk memahami itu, nah, umur ini kan tergantung pada konteks kapan puturan itu diutarakan. Kapan umur itu dikreasikan. Nah, ini pada zaman orang sudah mengenal internet. Nah, jalur umur ini dulu tidak ada, ya. Zaman saya kecil tidak ada, tuh, koin-koin, gitu ya. Nah, sekarang ada, ya. Orang punya alamat internet, alamat virtual, dan ada rekening virtual, ada apa, gitu ya. Saya tidak tahu persis, gitu ya. Jadi, itu kan dua skrip, ya. Yang dipertentangkan antara skrip, ya. Alamat biasa dan alamat virtual, gitu ya. Nah, di sana lucunya, ya. Nah, ini mungkin nanti tokohnya, kalau kita lihat di kartun itu, itu orang tua, orang desa, gitu ya. Alamannya di sini, ya. Nah, sekarang semuanya dikelankan kan dengan alamat email. Hubungi email, nih, ya. Ya, gitu. Yahoo, apa, gitu ya. Itu alamat. Lalu kita tahu tentang cerita, ya. Cerita rakyat, ya. Cerita tentang Andi-Andi Dumut. Ada empat orang gadis, gitu ya. Kelenting abang, kelenting hirang, Yang suci itu kelenting puning, gitu ya. Yang tidak mau disium oleh yuyu kangkang, gitu ya. Nah, ini sekarang orang berbelanja di restoran, ya. Kok jawabannya begini, kalau Anda tidak tahu konteks cerita rakyat Jawa itu tidak bisa memahami humor itu. Orang membeli yuyu, ya. Kan kepiting, ya. Kepiting kita kan yuyu, ya. Kepiting gorengnya sudah habis. Tetapi mau tidak yuyu kangkang. Nah, ada kamu apa, pergi ke restoran seafood, gitu ya. Seafood, seafood itu yang makanan, ya. Karena orang Jawa kan tidak bisa bilang di belakang. Jadi T, jadi seafood, gitu ya. Nah, ya. Seafood, ya. Seafood itu. Ya, tidak ada orang menjual yuyu kangkang. Kepiting, ya. Kepiting goreng, gitu ya. Kepiting, gitu ya. Yang makan itu, ya, kalau orang tua itu tidak bisa, ya. Orang seperti saya, kalau makan kepiting tidak bisa, itu harus pakai tango. Tangkannya, gitu. Padahal, kalau orang tua kan, ya, sudah, sudah metik, ya. Giginya sudah tidak ada. Metik semua hati, ya. Sudah metik. Ya, metik, gitu ya. Kalau kamu sih masih lengkap, itu. Coba rasakan. Besok kalau umurnya, ya, 67 tahun. Ya, ya. Kalau saya, umurnya sudah 67, ya. Empat tahun lagi, 17, gitu ya. Gitu, ya. Empat tahun lagi, 17, kan. 71, kan. Gitu, ya. Jadi, itu antara, itu skripnya yang beda, ya. Mungkin, ya, menurut tafsir saya, skrip. Ya, skripnya berbeda. Skrip yang nyata dan skrip yang tidak nyata. Gitu, ya. Unreal meter dan meter. Gitu. Ya, tidak ada orang menjual yuyu kangkang. Itu di restoran, tidak ada. Tapi, ini humor, kan. Nah, orang tidak bekerja sama orang, harus, apalagi lepas dari konteksnya ini. Prinsip perjasamanya dilanggar, dilanggar, dan sebagainya, ya. Tidak sesuai dengan, itu biasa. Tapi, implikasinya untuk berhumur. Ya. Untuk menciptakan humor. Nah, kalau Anda menemukan itu, ya, ini teks humor. Ya. Jangan ditunggu, oh, ini tidak termasuk. Ini karena teman saya setelah saya teskan, oh, teman saya tidak tertawa. Tidak tertawanya karena apa? Karena macam-macam. Tidak tahu bahasanya, ya. Tidak tahu budayanya, dan sebagainya. Gitu. Jadi itu, ya. Mbak Itang, ya. Gitu, ya. Mbak Itang. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pro. Atas ilmunya. Baik. Pengetahuan, ya, Pro. Pengetahuan. 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 Pengetahuan, ya. Sipuk, Mbak Itang. Sampun. Bu Eka. Ibu Dewi Yul. Terima kasih, Pak Rantos. Siap, sama-sama. Iya, itu tadi langsung dikomentari oleh Narasumber, Pro. Putu Nijana. Silakan, Bapak Ibu, apabila masih ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, monggo. Waktu masih terbuka lebar, kita sampai pukul 11.30. Mungkin tadi, kalau tidak salah, ada Pro Hermin, ya. Halo, Pro Hermin. Apakah masih bersama-sama semua di sini? Masih. Iya. Masih. Iya, bagaimana, Pro. Apakah ada yang ingin disampaikan atau ditanggapi dari Pro Putu ini? Saya sangat senang mendengarkan tentang humor ini dan banyak yang saya peroleh. Hanya saja saya masih bingung juga, ya. Kalau misalnya, tadi kan contohnya dalam bahasa Jawa. Saya bukan penutur bahasa Jawa karena saya tidak punya pengetahuan tentang itu. Ya, saya merasa tidak lucu. Misalnya yang istri sebelum nikah bermain biola, tapi setelah menikah sibuk ngurus anak. Nah, saya tidak melihat kelucuannya, humornya di mana. Apakah ada panduan lagi dari Pak Putu yang memang meneliti tentang ini untuk orang-orang yang bukan dari budaya itu? Saya mengatakan begini karena ini bisa digunakan untuk pelajaran bahasa. Saya mengajarkan bahasa Mandarin untuk mahasiswa. Untuk orang Cina, itu sudah lucu. Nah, bagi mahasiswa Indonesia, lucunya di mana? Nah, tolong mohon Pak Putu berikan panduannya di mana? Supaya orang bisa menangkap, oh lucunya begini. Apakah harus dengan penjelasan lebih dahulu sebelum itu diceritakan atau bagaimana? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Prof. Hermin. Nunggu, Prof. Putu. Terima kasih. Jadi, untuk bisa menangkap kelucuan dari sebuah kartun, sebuah teks, itu syaratnya banyak sekali, Bu. Prof. Hermin, banyak sekali itu. Panduannya gimana? Panduannya macam-macam. Pertama, orang itu harus tahu, paham betul bahasanya. Ya. Harus paham. Sedikit tidak paham, Anda tidak bisa menangkap. Kadang-kadang sudah harus paham bahasanya. Bahasa manduannya harus paham betul kamu bahasa ini. Harus paham kamu. Dan syarat paham itu kan penguasaannya harus luar biasa. Saya di Jawa itu sudah karatan, Bu. Jadi, kalau itu umurnya Jawa, saya bisa menangkap. Dan bisa menerangkap. Karena paham betul. Tapi kesandainya kalau saya tinggal baru 4 bulan, 2 bulan, yang bahasa Jawanya tidak jelas. Tidak paham. Tidak semua duat dagelan itu bisa saya pahami. Dan kadang-kadang walaupun sudah 40 tahun saya tinggal di Jawa, masih banyak yang saya meleset. Tidak sepasih penutur aslinya. Jadi bahasa. Jadi harus tahu bahasa itu. Nah, kalau ibu mengajar bahasa mandarin kepada orang, Tentu saja ya, kalau ibu menyangkut tentang bahasa, bahasanya belum jelas, Ini orang-orang Indonesia tidak akan paham. Nah, di samping bahasa, Nah, tidak hanya bahasa saja. Itu harus kebudayaannya harus tahu. Apa-apa yang ada di sana itu harus tahu. Karena tidak bisa. Kita pahami dagelan itu kalau budayanya, Kalau bahasanya sudah kita pahami, Tetapi kebudayaannya yang ada di sana. Misalnya, Misalnya kalau kita mendengarkan orang di bus, Karena bus itu mengatakan, Misalnya, Ada orang tua. Orang itu mengatakan sesuatu, Di dalam slang, Kita tidak paham. Itu apa ya, Misalnya, Orang tua, Ada orang tua lewat itu, Pak Jenggot, Ada Pak Jenggot, Dan sebagainya. Ada beras kencur, Misalnya. Wawas-wawas beras kencur lewat. Misalnya. Kita tidak tahu itu. Ini beras kencur apa maksudnya ya? Oh, Ada orang tua. Keneknya itu memberitahu, Hawas-awas beras kencur, Beras kencur. Gitu. Karena apa? Karena kebudayaan. Karena ada beras kencur. Beras kencur setiap orang tua. Gitu ya. Gitu. Tahu itu dulu. Kalau itu tidak diketahui. Nah, Di Mandarin itu ada bapak. Saya sedang membimbing slang orang Mandarin. Kalau di sana kadangnya slang ini lucu ini. Aku tidak bisa menangkap itu. Kalau Anda tidak menjelaskan sejelas-jelasnya. Tetapi walaupun dia menjelaskan sejelasnya, Tetap saya tidak bisa menangkap. Karena apa? Ya, Itu tidak kena budayanya. Ya. Budayanya. Jadi, Betul-betul harus tahu. Jadi, Saratnya banyak ya. Saratnya banyak ya. Jadi, Harus tahu kebudayaan. Harus umurnya sesuai. Dengan yang harus ya. Harus seksnya juga sesuai. Jadi, Orang-orang perempuan ini kalau diberi dagelan. Yang saru itu pura-pura tidak lucu. Kalau yang apa? Orang laki-laki itu hadir. Tidak lucu. Pura-pura tidak lucu. Kalau dia sesama ya. Di sana hanya ada orang perempuan. Lalu membicarakan. Woy, Serembang. Lebih-lebih mengerti itu ya. Yang diceritakan perempuan itu. Jadi, Kalau dagelan itu berbau seksual. Lalu perempuan dan laki-laki hadir di sana. Perempuannya itu tidak akan lucu. Karena ada kendala. Jadi kan syaratnya. Siapa yang hadir ada di sana. Itu juga bukan syarat lucu. Tetapi kalau yang hadir perempuan semua. Mereka itu bersih-sih-sih-sih-sih-sih-sih-sih-sih-sih-sih-sih-sih-sih-sih-sih-sih-sih-sih-sih-sih-sih. Lebih ngeri. Lebih ngeri. Jadi banyak hal. Jadi panduannya harus tahu bahasanya. Tahu bahasanya betul-betul. Homonim ini kita nggak tahu. Triknya harus tahu. Kebudayaannya harus tahu. Nah humor itu syaratnya tidak perlu diterangkan. Kalau bisa karena humor itu semakin lucu. Resolusinya harus cepat. Resolusinya harus cepat. Jadi harus dipahami secara otomatis. Sama dengan penutur asli memahami teksnya. Bisa nggak? Kita belajar bahasa Inggris ya. Kita ini bukan penutur asli. Diberi teks sumber. Bisa nggak sama kecepatan menangkap umurnya dengan terlambat? Orang penutur kedua itu terlambat. Mungkin besoknya baru tertawa. Ternyata, oh besok. Nah mengenai humor. Humor orang yang bermain viola itu. Oh ternyata gini kebudayaannya. Mungkin kita juga tidak terlalu akrab dengan kebudayaan itu. Nah itu sindiran ya. Bahwa orang yang punya anak itu tidak selamanya senang. Kita senang. Yang anak belum punya anak mengharapkan. Tetapi selamanya kita tidak sempat apa-apa. Nah itu pertentangannya antara menyenangkan dan tidak menyenangkan. Nah semua saya kira humor itu bergantung pada itu. Walaupun hanya humor itu berapa? Bermain di kata-kata dengan permainan bahasa. Tapi ada skrip yang dipertentangkan. Entah indah dan tidak indah. BTN gitu ya. Ternyata disingkat menjadi bangunan tak nyaman. BTN gitu ya. RSS gitu ya. Rumah yang semennya sedikit. Ya itu ya. Katanya kalau rumah sedikit tuh ya diberi singkatan L3 gitu. L3 gitu ya. L3 gitu ya. Rumah saya di permunasi di petigaan mambu ya. Kalau datang semuanya gitu ya. Keluarga itu udah ada. L3 namanya. L3 lulu lagi. Jadi ketemu terus. Lulu lagi. RSS ya. Rumah sulit selonjor. Nah tapi humor tidak hanya bermain di ambiguiti seperti itu ya. Tapi skrip ini yang canggih. Skripnya harus ada skrip. Jadi anda senang dan tidak senang antara pengecut dan pemberani. Nah itu yang disebut dengan oleh Baxon sebagai interference reciprocal. Reciprocal interference ya. Tidak hanya ambigus tetapi ada mood. Mood ucapan. Mood ucapan yang bertentangan. Seolah-olah berani tetapi pengecut. Gak ada kan. Itu ya saya kira harus tahu bahasanya dulu. Nah Bu Hermina tuh harus menguasai bahasa Mandarin. Gak usah kira. Gak usah Mandarin. Tapi murid-murid yang kita ajarin orang Indonesia itu. Bisa gak menangkap itu ya. Apalagi disana ada nada empat ya. Empat itu. Itu kalau dihumanimkan banyak banget itu ya. Saya tidak bisa membayangkan juga. Itu mungkin biar gak bertangkap itu umurnya ya. Karena kebudayanya beda ya. Ada sampai yang taib. Wacu. Saya kira sulit juga. Sangat sulit ya. Jadi sebenarnya ada kebanggaan belajar bahasa asing ya. Kita bangga belajar bahasa asing bahasa Jepang. Tapi mendengarkan dagalan Jepang itu belum tentu Mbak Ita tuh otomatis akan tertawa terbahak-bahak. Enggak. Mungkin besok. Mungkin besoknya baru tertawa. Atau tidak pernah tertawa sama sekali ya. Orang lain sudah tahu itu ya. Orang Jepang. Orang Jepang sudah otomatis ya. Cepat dia gitu ya. Nah. Kecepatan itulah yang menyebabkan itu lucunya. Semakin kita berpikir tentang umur dia. Semakin tidak lucu. Karena sudah menganalisis secara linguistik kok ya. Dianalisis secara oh ini ini. Nah itu tidak lucu lagi ya. Tapi otomatis gitu ya. Sudah teresolusi ya. Oh homonimnya teresolusi gitu ya. Menulis tadi kan. Ya menulis itu kan gak lama itu BK itu ya. Ini maksudnya apa? Tidak menulis itu ya menulis. Ya bukan daftar menu tapi menulis. Bahasa Indonesia. Lalu disertasinya bisa selesai. Jadi kalau ke rumah makan. Ya lihat aja tabel ya. Menulis gitu ya. Kan gak bisa selesai itu ya. Kalau disertasi kalau gak menulis itu gak bisa. Kalau dilihatin aja gak tuh. Gak bisa ya kan. Saya yakin gak bisa. Dipikirkan, dilihatin lalu didiskusikan. Gak bisa. Itu harus ditulis. Nah kalau ditulis baru selesai. Buat apapun jeleknya kan. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh. Tidak akan jelek sama sekali. Itu. Iya. Oke baik. Terima kasih Prof Hermina. Cukup ya Prof ya? Cukup. Iya. Iya betul. Jadi mungkin tadi kalau bisa saya tarik gambaran sedikit. Bahwa memang syarat untuk paham humor itu. Ya memang banyak syaratnya ya. Di antaranya tahu juga kebudayaan. Karena kadang-kadang. Terutama nih bahasa daerah. Kalau kita mau tahu lucunya. Ya kalau kita tidak bisa berbahasa daerah itu. Betul tadi bilang ketawanya besok. Loading kelas gitu ya. Oke berikutnya disini ada Pak Ahmad Saibuddin yang sudah raise hand. Dengan Bu Dian. Kita ke Pak. Mana tadi? Menghilang. Ya Pak Ahmad Saibuddin dulu. Silahkan Pak Ahmad. Baik terima kasih Ibu. Selamat pagi Prof Uto. Selamat pagi Pak. Apa kabar? Pak Ahmad Saibuddin. Ya Pak Ahmad Saibuddin. Ya Asep Pak panggilannya. Asep ya Asep. Dari Sotemaran. Itu Asep itu. Sebentar. Sudah Asep. Asep ya Asep itu ya. Nah di Gajah Mada orang itu ditakuti loh kalau yang namanya Asep itu. Ya karena Asep sedihnya itu. Ya Asep itu ya. Itu tulis tes proficiency akademik itu ya. Asep itu ya. Betul. Itu falanya UGM. Apa itu falanya UGM? Apa namanya? Asep. Asep ya Pak. Asep pakai T. Akademik English proficiency test. Ya ialah akademik itu Asep gitu ya. Bermasa paling susah itu berapa ya? Ya susah gitu ya. Sekat ujian disertasi sama TFC. Oke langsung saja Pak Asep. Baik. Gini bro. Jadi. Kalau begitu memahami humor itu. Tidak hanya semantik ya bro ya. Tapi juga. Apa namanya? Pragmatik juga ya. Terus. Tentu. Terkait dengan komik strip. Ya komik strip. Jadi ekspresi humor kan bisa macam-macam ya. Salah satunya adalah di komik strip. Nah humor dalam komik strip itu kan sering kali lebih banyak diungkapkan dengan gambar. Ya di baik di panel tiga atau empat biasanya ya. Nah dengan kondisi seperti itu karena gambar ya. TFC berupa gambar itu menurut prof linguistik itu bagaimana mendekatinya seperti itu bro. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad Saifuddin ya. Komik strip gitu ya. Nah gambar itu adalah konteks ya. Sebagian konteks. Nah kita sebagai linguistik. Linguist ya. Sebagai linguist. Sebagai linguist ya kita berpusat pada bahasanya. Tetapi bahasa itu harus dibantang dengan konteks. Tapi kalau objeknya ini komik maka ya konteksnya gambar itu tidak bisa dilepaskan. Nah itu membantu kita pemahaman terhadap bahasa. Pemakaian bahasa. Kadang-kadang hanya bahasanya aja enggak lucu loh. Tapi harus ada dibantu dengan gambar. Nah gambar itu konteksnya. Berstatu kita teguh, bercerai, kita runtuh. Ini komik strip nih, di kartun ya. Itu enggak lucu loh. Itu dikira peribahasa betul. Tapi begitu digambarkan dengan komik itu bisa jadi kreatif juga orang itu ya. Bersatu kita teguh, bercerai, kita runtuh. Itu ada dua orang naik sepeda gitu ya. Yang satu tidak punya tangan. Yang satu buntung ya. Dua tangannya. Yang satu kakinya buntung gitu ya. Yang kakinya buntung duduk di belakang menggonyot gitu ya. Yang punya tangan ya. Pegang setang gitu ya. Nah itu kalau dijadikan peribahasa kan. Bersatu kita teguh, bercerai, kita runtuh gitu ya. Jadi kalau tidak bersatu mereka berdua. Maka sepeda itu tidak akan jalan. Jadi itu konteks ya. Nah kalau objeknya komik, kartun. Itu kadang-kadang gambar sangat berperan penting. Jadi gambar berperan penting. Kalau tidak ada gambar, tidak bisa. Misalnya apa ya. Kartun bahasa Jawa. Jalan Layang gitu ya. Jalan Layang gak lucu nih. Kalau kira-kira Jalan Layang gitu ya. Tetapi kalau digambarkan dengan kartun gitu ya. Ada orang memungut surat di jalan gitu ya. Ada orang, gambarnya orang memungut surat di jalan. Nah itu namanya Jalan Layang. Nama apa? Ya jalan itu ada jalan. Layang itu surat gitu ya. Bukan play over. Atau nama jalan di Kona Jogja ya. Tidak ada gambarnya itu tidak lucu. Jalan Paku Ningratan. Tetapi kalau ada gambar orang terkejut melihat ada Paku di jalan gitu ya. Itu jalan Paku Ningratan. Paku. Itu artinya Paku ya. Ningratan itu di jalan gitu ya. Padahal itu kan ambigus ya. Itu nama itu kan nama tempat tinggalnya orang yang namanya Paku Ningrat. Ini adalah Paku Ningratan. Jalan Paku Ningratan gitu. Itu di Jogja itu di sebelah utara Tugu itu ada jalan Paku Ningratan gitu ya. Tetapi itu jalan tempat tinggalnya ya orang terkenal dulu namanya Radenma Paku Ningrat. Nah untuk membuat kartun, nah itu digambarkan ya. Orang membuat jalan ya. Orang berjalan terkejut melihat Paku di jalan ya. Nah itu Paku Ningratan gitu di Jalan gitu ya. Kalau tidak tahu bahasa Jawa kan repot banget gitu. Tertawa ya. Tertawa gitu ya. Buk di IT-IT tidak akan tertawa. Tapi kalau tahu bahasa Jawa, oh ini maksudnya begini. Ya konteks itu gambar, gambar itu konteks. Kalau misalnya nggak ada teksnya. Atau misalnya nggak ada kata-kata dalam babel atau narasinya. Itu tetap disebut konteks ya? Ya konteks tapi kalau linguis, kalau kita ahli bahasa. Kalau meneliti secara linguis, kalau nggak ada bahasanya tinggalkan aja gitu. Ya karena harus bahasa dulu ya. Karena nggak ada bahasanya gimana itu. Nggak, itu sulit. Itu gambar itu. Bukan tugasnya linguis itu menerangkan. Itu nanti kalau itu dibahasakan akan bermacam-macam. Jadi harus ada bahasa dulu. Nah baru konteks gitu ya. Nah dalam kartun konteksnya itu gambar. Bahasa tidak bisa berdiri sendiri ya. Harus ada konteks ya. Kenapa aku ngerhatan jalan layang. Apalagi itu banyak gitu ya. Nah itu permainan bahasa. Ini komik strip. Komik itu ya gambar dan bahasa. Nah kalau ada bahasanya baru kita bertindak linguis ya. Kalau nggak, jangan. Itu bukan tugas kita. Demikian juga karya sasra kan. Karya sasra. Kalau kita ahli sasra harus ada bahasanya dulu. Tidak boleh hanya gambar. Nggak, nggak bisa ya. Harus ada. Tidak boleh hanya film. Film nggak ada. Harus ada bahasa. Harus ada dialog. Nah dialognya itu banyak-banyak ya. Jadi bahasa ya objeknya apa? Linguis. Linguis itu objeknya bahasa. Harus ada bahasanya. Nah baru komik gitu ya. Kalau hanya gambar, nggak ada ya. Nggak bisa. Misalnya ada gambar anjing menggonggong gitu. Nggak tahu itu ya. Kalau nggak ada bahasanya ya. Kalau ada bunyinya guk, guk, guk. Nah itu onomatope. Itu onomatope itu. Guk, guk, guk gitu ya. Nanti ada. Ya jadi harus ada bahasanya. Pak Ahmad Saifuddin ya. Kalau nggak ada bahasanya jangan. Nah itu bukan tugas kita. Linguis itu bahasa. Ilmu tentang bahasa. Cukup Pak Asif. Apa saya, Budian? Sudah dikatakan. Oke, baik. Ya, kita lanjutkan kembali. Tadi ada Ibu Dian juga sudah resen ya. Budian mau bertanya atau menanggapi? Ya, terima kasih Dinda. Mungkin antara menanggapi sama bertanya. Bergini aja ya nanti. Mengalir aja. Cuman begini. Ya, saya terus terang sangat senang sekali membahas soal humor nih Prof. Dan terus terang Prof ini salah satu mentor saya yang memotivasi saya juga membahas humor. Karena dulu saya membahas humor di budaya saya, budaya Minang. Kemudian saya juga membahas humor dalam konteks politik. Dan akhirnya saya membahas humor di menjadi risetasi saya nih Prof. Dan ya sangat menarik sekali ya Prof ya. Dan dari situ saya bisa tahu bahwa ternyata humor itu memang sangat erat hubungannya dengan budaya. Tapi juga keuniversal sifatnya. Kenapa saya bilang erat budaya dan penutur humor sendiri itu memang harus... Kenapa? Tentu, ada yang botol. Enggak apa-apa. Mohon Bapak Ibu dipendulikan. Kenapa dipasih? Hah? Masih banyak. Ini sudah berdua. Ya, masih punya. Enggak apa? Ya, aku maaf. Ya, udah. Kita remove aja, Bu. Kok ditunjukin? Enggak usah, Anda. Kita remove aja bagi-bagi. Ya, hostnya memiup semua. Jadi mohon izin Prof Hujana untuk open mic lagi, Bu. Dian open mic. Tidak. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, saya sangat terinspirasi dengan buku Prof yang berjudul Kartun Prof. Itu masih saya simpan sampai sekarang. Ini... Ini... Halo, Mbak Dian. Pertanyaannya di mana? Ini malah diam. Ngeleg, ngeleg. Sebentar, seperti ngeleg. 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 Jetleg. Jetleg. Ya, tadi masih dalam... Apa namanya? Menjelaskan kalau buku kartunnya Prof masih disimpan oleh Budian. Tapi tidak-tidak di sini ngeleg. Ini untuk menyingkat waktu, jawab dulu ya. Ya, humor ada yang universal dan ada yang spesifik, cultural spesifik. Ya. Jadi yang universal ya bisa dipahami oleh orang lain gitu ya. Nah, tapi banyak yang spesifik, yang tidak bisa dipahami kalau bukan. Bukan orang penuntur aslinya. Dan penuntur aslinya itu kadang-kadang itu harus tahu juga. Ya, harus pandai juga gitu ya. Minang ya. Itu pasti ada budaya Minang ya. Ada cerita ini, sudah tahu belum nih? Apa tuh Bro? Nah, ini ya. Orang Minang itu. Yang orang Minang. Ya. Orang Minang itu sering menipu orang Bali. Waduh. Gimana, gimana ini? Ini ya. Orang Bali kan, orang Bali ingin melihat rumah gadang. Di Minang itu kan ada di Bukit Tinggi tuh rumah gadang. Rumah gadang, ya. Rumah gadang. Sampai di sana orang Bali itu kecewa. Karena tidak ada rumah gadang. Itu rumah putih. Tidak ada jam gadang. Tidak ada jam putih. Kecewa. Karena apa? Karena orang Bali itu, ya. Kata gadang itu artinya hijau. Gadang. Gimana ada jam putih? Itu jam putih. Gimana gadang itu besar, gitu ya? Iya, iya. Orang terbaik. Sekarang sudah jam putih lagi. Pak, iya. Itu ya. Nah, itu. Saya ingin lagi. Jam gadang dan jam putih. Nah, itu sering ya. Orang Minang itu sering menipu orang Bali ini, ya. Kecewa dia. Kedatang ke Bukit Tinggi. Ternyata bukan jam gadang. Itu jam putih. Karena gadang itu hijau. Kalau Tiuminang, gadang itu besar. Baru masa jam besar. Jam gadang. Itu ya. Itu angkor antar bahasa. Dengan masuknya bahasa Inggris. Sebentar dulu. Dengan masuknya bahasa Inggris. Dengan masuknya bahasa Inggris. Orang Jawa marah semua. Semua pasar itu diganti namanya. Pasar Keliwon enggak ada. Pasar Pahing enggak ada. Pasar apa? Pasar Pahing, pasar Legi, pasar apa. Menurut pasaran Jawa kan enggak ada. Karena maksudnya bahasa Inggris. Karena nama-nama pasar itu sudah diganti. Pasar bawahnya market. Semua sudah diganti dengan bahasa Inggris. Pasar market. Pasar Keliwon enggak ada. Adanya pasar market. Karena masuknya bahasa Inggris. Sulit ya. Melucu itu ternyata juga sulit ya. Kalau Anda enggak panah. Enggak ketemu ya sensenya ya. Nanti harus dibutuhkan kecerdasan. Apa ini pertanyaannya Bu Dian? Pertanyaan gini, Prof. Sekolah saya dengar dan baca artikel Prof itu kan Prof menandai ya. Kemunculan humor itu disebutkan real-unreal gitu kan. Nah kemudian ada beberapa yang tidak ada di Raskin dan Atardo gitu kan Prof ya. Nah temuan itu untuk menjadi suatu itu, temuan itu didapatkan pada saat Prof memang melihat data saja atau bagaimana. Karena saya setelah melihat Atardo dan Raskin begini poinnya skripnya. Nah ternyata Prof ada tambahan gitu loh. Nah itu satu. Yang kedua untuk menganalisa bahasa Inggris. Sebenarnya disertasi saya sudah membahas humor di bahasa Inggris. Tapi karena saya heran orang-orang, ini Prof saya di dunia digital, di komputer, komunikasi mediatif komputer gitu ya, komunikasi mediatif komputer. Pada saat itu saya mulai dengan, saya tidak paham kenapa orang ini tertawa dengan latar belakang budaya yang berbeda gitu kan. Nah jadi dari situ saya coba telah ah gitu kan, dan baru saya dapat titik temu ternyata humor ini bersifat juga universal. Jika kita dibantu oleh gambar. Kan gitu Prof. Nah jadi menyikapi apa yang Prof sampaikan itu menggelitik saya. Ternyata apa yang saya lakukan di budaya saya di Minang, ini karena Prof mengambil dari tuturan ya. Tuturan itu harus lebih diidentifikasi terkait dengan budaya pemilik dari tuturan itu sendiri ya Prof ya. Silahkan. Gini ya pendidikan saya ini. Ya pendidikan saya ini ya. Saya ya belum membaca Atardu secara serius. Tapi saya membaca Raskin. Nah saya membaca Raskin itu ya gitu. Membaca tesisnya Nur Hadi ya. Makalannya Nur Hadi tentang kartun. Di sana ada pertentangan-pertentangan gitu ya. Nah ini yang menarik saya. Saya ingin meneliti pertentangan apa sih yang sering dimunculkan di dalam umur bahasa Jawa ya. Khususnya di dalam kartun. Nah saya meneliti ya majalah yang sudah hampir sulit sekarang. Ya majalah berbahasa Jawa itu terkembang. Ya sulit sekali. Demikian juga majalah-majalah bahasa Minang itu bisa kira-kira sulit ya. Bersaing dengan bahasa Jawa berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia. Nah saya kumpulkan kartun-kartunnya. Kartunnya itu kadang-kadang ya ada yang sama di dalam dua penerbitan. Karena apa sulit itu. Apa memberi honor dan sebagainya. Kadang-kadang kartun yang sudah dua kembali. Nah itu dikumpulkan. Saya mengumpulkan. Mengumpulkan apa sih pertanangan-pertanangan yang dimunculkan. Oh saya kumpulkan. Saya klasifikasikan. Tidak pakai teori yang macam-macam. Kalau kita pakai teori malah bingung. Terlalu banyak teori malah salah. Terikat. Oh ternyata ada macam-macam. Ada hal yang real dan tidak real. Ada yang ya purno sebenarnya tidak purno. Kelihatannya purno dan sebagainya. Sehingga hasilnya ya penelitian ini. Penelitian ini saya menemukan berbagai hal. Yang dipertintangkan dalam. Saya kira kalau kita melakukan penelitian. Jadi jangan perlu banyak teori dulu. Profesor Peran mengatakan. Anda tidak perlu banyak teori. Yang penting punya satu teori atau dua teori. Bisa menjelaskan semuanya. Bisa menjelaskan secara komprehensif. Umar itu. Tapi kalau Anda banyak teori malah bingung. Karena teori kan perspektif. Perspektifnya bermacam-macam. Satu teori, satu perspektif. Kalau bisa menggabungkan. Kalau tidak kan bisa bertentangan. Tapi ya alangkah bagusnya. Kalau Anda bisa menguasai teori semua. Tapi berapa tahun lagi kita hidup. Tidak sempat kita mengubah teori. Tidak sempat. Itu dibutuhkan waktu bertahun-tahun. Makanya Budi Aryan itu. Coba. Coba diteliti. Mengenai genre humor. Dulu tentang bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Anda tidak bisa. Kalau Anda humornya bahasa Inggris. Karena memang jurusan bahasa Inggris. Anda tidak bisa. Berdebat dengan ahli-ahli bahasa Inggris. Tentang humor. Tidak bisa. Kalah. Kalah satu langkah. Sense-nya sudah salah. Telitilah. Telitilah. Kalau humor-humor dalam bahasa Minang. Dalam bahasa Minang. Ada-ada. Itu teliti itu. Anda bisa lebih menjelaskan itu. Dengan pengetahuan budaya. Anda sense-nya kan dapat semua. Kalau bahasa Inggris. Tidak yakin Anda bisa menang. Itu berdebat. Atau mungkin nanti setelah dibaca oleh orang bule itu. Anda ya. Anda bukan. Bukan ya. Anda bukan gitu. Bukan penutur asli ya. Bukan. Sehingga Anda tidak pas. Ini menapiskan begini. Gitu ya. Jadi kalau Anda. Jadi ada yang universal. Ada yang sangat spesifik. Tidak bisa ya. Peribahasa itu sangat spesifik. Tidak bisa ya. Nah kalau nanti humor dihubungkan dengan peribahasa. Kan ada ya. Ada loh. Humor yang gitunya peribahasa. Coba apa artinya menegakkan benang basah artinya apa? Tidak mungkin itu Prof. Tidak mungkin kan? Iya. Benang basah tidak bisa tegak Prof. Tidak bisa tegak. Dalam humor nanti munculnya gimana? Ini Prof yang tahu. Dalam humor ini orang yang berumur ini akan membuat peribahasa. Bagai menegakkan barang basah. Sulit juga kan? Iya. Walaupun barangnya apa tidak jelas ya Prof. Iya. Bagai menegakkan. Gitu ya. Mengharapkan burung terbang tinggi. Burung di celana dilepaskan. Gitu ya. Jadi peribahasa ya. Jadi yang dimampukan bisa peribahasa. Bisa apa. Hingga peribahasa itu biar di dalam masyarakat. Karena dia mempunyai revitalitas. Untuk hal-hal lain. Untuk berhumor. Humor adalah bagian dari aktivitas kehidupan manusia yang sangat penting. Baik. Baik. Situ Bu Dian. Ya sudah waktu juga sudah. Sudah. Oke baik. Ya terima kasih. 11.30 waktu di tempat saya. Barangkali di tempat Bapak Ibu juga sama. Atau mungkin yang berada di Indonesia bagian timur. Mungkin ada lebih dulu. Sayang sekali diskusi kita. Harus kita akhiri. Sementara ini memang topiknya sangat menarik. Karena kita membahas tentang humor. Walaupun humor memang. Kadang-kadang. Kalau memang direncanakan jadi tidak lucu. Sementara kalau humor. Tidak lucu Bu. Jadi kalau. Kalau Anda jadi dosen. Jadi dosen. Semua kan disini ya. Ya. Jangan menyiapkan humor dari rumah. Jangan. Itu tidak akan lucu. Tidak natural juga ya. Tidak natural. Humor itu didapatkan di kelas. Nah itu kalau Anda jam terbangnya. Sudah tinggi ya. Jadi dosen sudah lama. Baru bisa berhumor. Kalau Anda dosen baru. Jangan berhumor. Karena Anda nanti yang akan ditertawai. Tidak lucu. Nah itu akan dipelajari pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Setelah jam terbang Anda tinggi. Baru bisa. Jadi harus pide nih. Mbak Dian Rianitan harus pide. Sia. Tapi jangan terlalu pide ya. Pidean ya Bu. Pidean jadi tidak lucu ya Bu. Jadi error. Ya itu. Ya baik. Kayak lagi Profi Jana. Terima kasih atas sharing hari ini. Tentang humor yang terjadi di Jawa. Dan ini sangat kreatif. Memberikan insight kepada kita semua. Dan siapa tahu Bapak Ibu. Memiliki sense yang sama. Untuk meneliti humor. Di daerah masing-masing. Begitu. Karena bahasa daerah di Indonesia ini. Sangat kaya. Sangat luas. Dan saya rasa kalau memang. Kita dari daerah kita masing-masing. Ada humor-humor yang sempatnya. Lucu. Pasti teman-teman. Atau sekitar yang mempaham. Bahasa daerah itu. Akan juga ikut ketawa gitu ya. Tapi sekali lagi tadi. Pesan dari Pak Prof. Itu bahwa. Humor itu kadang-kadang. Tidak bisa di-blending. Karena memang dia datangnya. Begitu saja. Jadi harus. Sudah punya kaya pengalamannya. Baik. Sekali lagi Prof. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang diberikan hari ini. Bermanfaat untuk kita semua. Memberikan motivasi untuk. Melakukan penelitian mungkin yang sama. Tetapi dengan bahasa yang berbeda. Saya lagi. Prof. Pukul 11.30. Nanti akan ada juga acara foto bersama. Dan closing statement dari Inapra. Yang dalam hal ini akan di. Apa namanya. Diberikan oleh Ibu Dian Rianita. Baik bunga mawar di atas motor. Bunga mawar di tangkainya berdiri. Saya Tanger Jensi. Selain moderator. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Dan saya serahkan kembali acara ini. Kepada MC Ibu Koordinator Ibu Dian Rianita. Silahkan Ibu Dian. Ya terima kasih Dinda. Nah juga terima kasih. Kepada Prof. Putu. Sungguh luar biasa sekali ya. Topiknya ya. Dan menggelitik. Sehingga kita juga bisa mendengarkan sersan. Serius tapi santai gitu ya. Dan sangat luar biasa. Sehingga kita tahu bahwa ternyata. Humor-humor yang ada. Di sekitar kita itu bisa ditelisik. Dan dianalisa gitu. Bahkan. Dengan topik yang sekarang ini. Memicu. Atau memantik kita mungkin. Seperti yang sampaikan oleh Adinda kita. Moderator Eka. Bahwa kita bisa meneliti. Humor di budaya kita masing-masing. Dan itu bisa kita kumpulkan menjadi book chapter. Yang saya ingat itu merupakan sesuatu program Inapra nantinya. Jadi mungkin dari sekarang kita bisa mulai itu. Dengan artikel mentor Prof. Prof kebetulan memberikan semacam artikel beliau. Untuk disampaikan di acara hari ini. Dan saya harap teman-teman bisa meng-follow up. Sehingga kita bisa menghasilkan satu book chapter terkait tentang humor dari budaya yang berbeda. Sangat luar biasa ya. Kalau itu memang terjadi gitu. Dan terus terang juga saking senangnya saya sama topik ini. Mungkin saya sekedar sharing. Itu dosen senior saya di Universitas Andalas sampai meledek saya. Jangan-jangan saya nanti dapat gelar S3-nya dengan dokter humoris kausa. Saking setiap bahasnya bahas humor Prof. Itu sampai dosen saya di UNAN itu. Kamu nanti nih. Saya khawatir nanti bukan dokter beneran. Tapi bukan dokter linguistik. Tapi malah dokter humoris kausa. Dan itu saya sampaikan pada saat sidang terbuka saya. Benar juga seperti yang Prof sampaikan tadi. Bahwa kita tidak bisa membahas topik humor di budaya yang jauh berbeda seperti bahasa Inggris. Karena kita bukan penuntur aslinya. Dan itu memang saya mengalami juga penolakan disertasi saya yang pertama di situ Prof. Ketika saya mencoba membahas humor di budaya Inggris. Kata Prof, promotor saya nggak usah kamu bunuh diri nanti. Jadi memang kita harus juli. Baiklah Bapak Ibu karena seperti yang saya sampaikan tadi topik ini sangat menarik. Dan sebelum kita tutup mungkin kita akan berfoto bersama. Pak Faisal mungkin teman-teman bisa membuka videonya sebentar. Karena di sini ada beberapa layar. Kita bisa foto ya Pak Faisal. Saya minta maaf. Kamera saya entah kenapa tidak bisa ditangkap oleh Zoom. Oh ya nggak apa-apa Prof. Silahkan. Layar pertama. Satu. Dua. Tiga. Satu kali lagi. Layar pertama. Satu. Dua. Tiga. Ya. Sekarang layar yang kedua. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Sambun. Sambun. Oke. Baik. Kemudian juga saya sampaikan seperti yang tadi diutarakan oleh moderator. bahwa ketua kita, Prof. Joe, presiden kita, dan juga pres kita, Pak Hanafi, mohon maaf tidak bisa hadir sepenuhnya. Karena beliau berdua ada acara. Dan akhir kata mungkin tanpa perlu berpanjang lebar, saya akan tutup acara ini. Dan berharap bahwa kita akan memperoleh pencerahan. Dan pencerahan itu bisa dinyatakan dalam karya tulis yang bisa kita sampaikan pada pertemuan PDF selanjutnya. Nah, akhir kata saya ingin mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata atau sikap yang kurang menyenangkan. Dan sekali lagi apresiasi sebesar-besarnya untuk Prof. Joe, kita kasih aplaus lah ya. Karena sangat menicu rasa humor kita. Baik. Dan kita tutup. Wabilahi tol fiqhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman. Dadah. Assalamualaikum. Pamit ya. Assalamualaikum. Salam. Yai, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.